Oh iya Bang bilang aja langsung enggak usah menguji menguji kesan bilang aja apa-apa tuh yang mau ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan tahu salah diuji satu tambah satu berapa Bang berarti tidak ngerti itu berarti tadi apa ngerti topiknya ya kenapa banyak istilah-istilah Islam dipergunakan dalam terjemahan Bible di Indonesia kalaupun itu benar apa itu salah salah Bang dari mana salahnya saya kasih tahu contoh saja rasul rasul itu disandangkan kepada Paulus tengah nyambung Apostol itu bahasa aslinya Apostolos bahasa aslinya di bebel anda itu kalau diterjemahkan kebiasa Indonesia harusnya menjadi utusan jadi disitu kalau mau di Indonesia in utusan Paulus itu ya Hai itu ya jangan Apostol diterjemahkan kebiasa Indonesia menjadi rasul Hai karena rasul ini nggak kena ke Paulus paham ya Bang Hai sederhana lho ini Mas keterlaluan kalau nggak paham nih Hai kabur dia beginilah diajak diskusi baik-baik kabur Oh ya silahkan Bang disanggung ya ya memang dia utusan memang kalau penutusan ya kenapa pakai Pak kenapa pakai rasul kalau di agama Kristen itu ratu Paulus itu rasul Paulus itu utusan tidak ada kata rasul di original tes bebel anda tidak ada yang ada Apostolos kenapa sih enggak tapi kami ngerti saya heran Kenapa ya Kristen di Indonesia itu yang penting bang-bang bang kenapa Kristen di Indonesia ini alergi mempergunakan original tes bebelnya yang unani itu kenapa sih alergi kenapa takut Hai kenapa yang penting pembacanya bisa mengerti asli maksud dengan tulisannya bagaimana mau mengerti kalau salah dimana kalanya bang eh sepertinya punya Islam ini lebih sok pinter padahal datangnya 600 tahun yang terlalu mati masih Oke baik 600 tahu terus kenapa kalau bebel duluan kenapa jiblak istilah sekarang ini Bang Mari aja ke 5-5 dengerin dulu tapi jangan dulu kesana itu jangan dulu kesana satu bernama itu atau meriah-riah ke tidak tahu sih Woi jangan pindah melebar dulu jangan melebar dulu kalau memang menurut anda duluan anda kenapa yang datang belakangan anda ciblak kenapa bukan ciblak itu deh sopukkan semak Oke rasul itu dari mana elai ambil disandangkan kepada Paulus dari mana ngambilnya kata rasul sebelum ada juga Islam mudah-mudahan nanya itu pertanyaannya adalah dari mana dari mana dari mana lai mengambil kata rasul dari mana beginilah klok keturunannya berat main ini gimana sini orang diberapa bisa betul ini ngerti bahasa Indonesia ngasih berkutu ngerti kasih bahasa keberatannya bro oke saya jawab keberatannya apa keberatannya lai ini menerjemahkan secara gabrul membodoh-bodohi anda semua karena tidak jujur dalam menerjemah bahwa bodohnya dimana coba dibuat-buru saya jawab dulu pertanyaan ini bahwa daerah di Timur Tengah itu bukan bahasa Islam itu pas harap itu biar paham anda kau diam dulu ya bro diam dulu ya ini pak lam bertanya jadi saya jawab begini ya bro ya Kenapa bergabungnya di belakang kenapa anda bodoh dibodoh-bodohi tapi anda tidak merasa bodoh malah sombong dan ngotot seperti kata pendeta Yaakob Silistio pendeta manapun siapapun berdiskusi tentang Islam selalu kalah dan ngotot bukan karena dia sebenarnya tidak tahu tapi karena landasannya terjemahannya salah ini Kristen yang ngomong ya Pendeta Yaakob Silistio itulah tadi contoh satu data kata Rasul itu di original tesibel Bible anda itu nggak ada itu yang ada adalah apostolos mestinya apostolos itu kalau anda nggak mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai aja apostolos Paulus kan Kak keren Bang keren bahasa asli Kenapa mesti minjam ke bahasa Arab bahasa Al-Quran bukan jadi kok bagaimana kalau Kristen yang diharap itu pakai itu kok ya kalau Kristen yang harap enggak apa-apa karena dia diharap lu di Indonesia ngapain pakai bahasa Arab ngapain lu bisa makanya kiri nasum sekian itu bahasa Arab itu bukan bahasa ya bukan bahasa Islam itu hanya Arab sama Yesus apa karena hubungannya Arab sama Yesus ya ya itulah pemahaman di sini itu dikira kalau Arab itu semua udah Islam ya hubungannya Arab sama Yesus apa kalian Kristen tuh dari Yunani dari Yunani tuh Yesus kan berbahasa Yunani perjanjian barunya kok tiba-tiba jadi Arab di Indonesia akan bahasa itu beragam bahasa itu Yesus eh ya terus apa hubungannya Yesus lain di Yunani sama dengan dengan Kristen di Indonesia Indonesia menggunakan bahasa Arab apa hubungannya sekarang orang Kristen yang diharap itu pakai bahasa Indonesia enggak pas apa orang besar harapnya di Arab atau di Indonesia dijadikan bahasanya umum untuk Indonesia sekarang coba-coba perhatikan ada nggak orang Hindu dan orang Buddha sama orang penghucu menggunakan pak istilah Rasul ada enggak atau Allah ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada orang-orang pindahnya Maria kan Yunani kita pakainya apa Mariam kita bukan Maria Maria Yunani pakai itu Mariam keden bikin layak ada Mariam dan Mariam Islam Mariam Yahudi sama eh Maria beda tapi keren pede pakai Maria Kenapa soal Rasul Allah Qiblat baik suci Kenapa dipakai itu lho dan bikin ini namanya ini orang-orang udah kalah tidak punya ilmu ngotot Enggak malu memang enggak malu-mahalu kelima rasa mengklaim udah paling benar memang bener siapa bilang nggak bener kamu sendiri nggak tahu apa-apa coba bangun nih Yahudi ada nggak bangun dipakai comot-comot istilah Yunani atau istilah Arab Yahudi ada alergi ini dia pakai alergi gitu saya mau tanya anda saya tes dulu ke ilmu kamu penyebar berita apa bahasa Yunani nya utusan sampai tes hobi kepalamu intesan hobi apa apa bahasa Yunani nya utusan yang tahu tidak tahu tidak tahu pinter bahasa Yunani nya utusan tahu atau tidak itu japan saya tahu atau tidak tidak tahu tidak tahu pinter bahasa Yunani nya utusan adalah apostolos saya lagi bertanya lagi bahasa asli perjanjian baru apa 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 selanjutkan nanti saya bantah bahasa asli Yunani bahasa asli perjanjian baru apa dibantah merasa udah hebat kalian itu eh bahasa asli perjanjian perjanjian baru apa sekarang kitab kuliah aja kita kita bahas dulu surat mariam bisa emang bisa surat mariam bisa bahasa Arab bisa bahasa Arab bisa bisa-bisa ada terjemahan itu terjemahan aduh ya mending kamu tidur aja waktu kamu lagi berbebelajar lagi sama pendeta ya kamu jadi apa-apa memalukan loh saya beginilah saya nggak mau mempermalukan Anda di sini loh ya begitulah kalau kelompok Kedar kan eh hati-hati ngomong kita buktikan Al-Quran begini Bang Bang tenangkan duduk kita diskusi pelan-pelan ya jadi Al-Quran mengatakan begini Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman nah hari ini anda diingatkan tentang kata rasul kata Alkitab dan seterusnya Apakah anda kemudian menyadari itu tidak malah ngototkan ini berarti justru membenarkan ayat suci Al-Qurannya 1400 tahun silam Al-Quran menjelaskan itu khatamallahu ala kulubihim Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka wa ala sam'ihim pendengaran mereka wa ala ala abu soharihim penglihatan mereka telah tertutup gishawatu walahu mu'azza binu'azim dan mereka akan mendapat azab yang berat Coba deh Apakah Al-Quran ini benar kena terhadap saudara diingatkan disampaikan ngotot setiap orang berhak memakai bahasa apa saja selama itu bisa dipahami dan dimengerti di Indonesia Iya jadi Oke silahkan itu adalah ciptaan Tuhan Yesus yang kami tahu menciptakan beragam bahasa kami mau pakai bahasa Yunani boleh mau pakai bahasa Indonesia boleh mau campur-campur pun boleh yang penting kami mengerti dan itu tidak merubah ketuhanan kami nah gini Bang kata rasul itu dalam Al-Quran dan jelas itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala saya mau tanya kepada Abang Apakah Paulus ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala menurut Abang jelas dia utusan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Iya benar Hah baru saya dengar ada baru ada saya akui mengakui orang Kristen Paulus itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala anda mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang anda masukkan Allah pencipta segala alam semesta ini kan yang saya maksud ini Tuhan yang mati Islam Allah subhanahu wa ta'ala anda mengakui Tuhan yang sudah Allah yang kalian maksud itu Allah pencipta segala alam semesta ini kan iya artinya anda sudah mengakui Tuhan yang mati Islam bukan Tuhan yang mati Islam anda mengakui bahwa Allah anda itu adalah ala pencipta segala alam semesta berarti anda sudah mengakui berarti anda sudah mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi Iya di tempat kami namanya Yesus loh kenapa bisa kayak begitu ya kalau begitu beda ala kita nah oleh karena itulah kemudian jangan anda menggunakan kata rasul keceles Bang makanya jangan jangan anda campur Allah subhanahu wa ta'ala atau apapun sebutannya itu dengan pekerjaan Paulus nggak nyambung justru karena itulah justru karena itulah karena kita tidak mau mencampur adukan jangan anda gunakan istilah yang berasal dari Allah kita berasa itu berasa nggak bisa akhir-akhir kenapa itu lahir kena Islam bahasa Arab bukan lahir karena Islam saudara nih maksud saudara harus kenyata Islam bahasa Arab sudah ada jauh pada waktu pembangunan menara Babel itu tercipta semua bahasa oke karena Islam bahasa Arab dilahirkan Oke jadi oke memiliki bukan 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 merasa memiliki merasa geli merasa geli merasa geli aja gitu tidak mengakui kamu tidak mengakui tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala tetapi karyanya digunakan di dalam orang beragama kan lucu Bang Allah subhanahu wa ta'ala baik menurut kalian ala yang mana ala pencipta langit semesta yaitu Tuhan kami pencipta langit dan bumi Anda tidak akuikan kami pun punya Tuhan pencipta itu dia mesra menurut Tuhan Anda yang namanya utusan itu apa namanya itu dulu poinnya Bagaimana bentuk sesampahan anda itu coba tunjukkan sahabat-sahabat dulu sahabat dulu sahabat dulu satu-sahabat saya terapi yang satu dulu Tengok 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 Yesus adalah Tuhan Anda ketika Tuhan Anda mengutus utusannya dia sebut apa utusan itu dengar aku yakin Bang Jumain orang yang paling pintar dari sekian miliar orang Kristen Alhamdulillah Nah sekarang aku mau sekarang bahwa apa yang paling lengkap di dunia ini lo jadi larinya ke bahasa Bang abang-abang ngerti ndak di dalam apa yang paling lengkap kalau kita bicara soal bahasa aku mau tanya bahasa apa itu anda anda jangan lari pergi kemana-mana dulu ini jangan tapi sok pintar kalau saya mengatakan bahasa Arab lalu apa hubungannya ya Nah kalau kami pakai bahasa Arab lalu apa hubungannya lalu kenapa orang Barat tidak menggunakan bahasa Arab karena orang itu enggak suka orang itu suka bahasa Barat berarti dia Indonesia nggak tahu aku malu itu intinya berarti mereka tidak suka dengan bahasa Yunani dong kalau itu alasannya karena orang Eropa itu peradabannya lebih tinggi jadi nggak pakai bahasa Arab jadi anda mengatakan peradaban anda lebih rendah itu rumah bangsa Indonesia anda anda satu-satunya 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 anda mengatakan Anda mengatakan Indonesia peradabannya rendah gitu Iya kenapa anda nggak harap Oh terus kenapa anda tidak tinggal ke Eropa kenapa kenapa masih tinggal di peradaban yang rendah menurut saudara topiknya ini pertanyaan apa tuh kenapa ya udah ada anda diam dulu berdua ya anda diam dulu berdua ini aja harap kenapa anda tak harap saja lu justru anda kenapa tidak ke Arab kalau anda cinta dengan bahasa Arab padahal kitab anda bukan bahasa Arab lucu anda ini anda yang lucu adalah yang lucu kita dengarkan 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 terungkap dulu saya penyar berita besi terungkap lebih banyak para berita ngomong dulu dia biar Pak lambokseng dulu sama Bang Jumah yang lain diam dengarkan dulu dengarkan original teks kitab saudara adalah bahasa Yunani untuk mengetahui spek terjang daripada Yesus rasa pengajarannya isi ajarannya anda kudu harus memahami apa yang Yesus ucapkan contoh misalnya orang Medan mengatakan kereta orang Makassar mengatakan motor sama enggak kereta dengan motor menurut saudara Oke biar saya jawab Bang Jumah Tunggu sabar dulu sabar dulu sabar dulu tidak tidak sama tapi bagi orang Medan motor itu adalah kereta nah menurut Yesus rasul itu apa menurut Yesus supaya anda tahu nah utusan kalau sudah tahu kalau kalau sudah tahu kalau sudah tahu Yesus mengutus maka apa kata utusan apa kata utusan dalam bahasa Yudani mencoba Pak Lampok dengan dulu sebentar dulu saya ambil alih dulu ya kalau anda masih bicara saya turunkan Pak Lampok stembe dulu pandan alas tembe dulu biar Pak makanan rohani aja pendera Supardi yang bicara dulu sama Ban Jumah iya silahkan teman-teman pada dia dulu topiknya kenapa topiknya adalah ada diem dulu saya kembalikan ke topik ya kenapa banyak istilah Islam dipakai terjemahan Indonesia contoh aja dulu kata Rasul itu aja dulu Pak pendeta silahkan nyalain diem saya mau tanya juga dari mana data itu yang mengatakan seperti itu Oke itu contoh saja Rasul Paulus kenapa mesti ada rasul di sana Pak Iya saya bertanya balik kalau memang kata Rasul itu hanya punya dari agama Islam begitu datanya mana Oke silahkan Pak Coba ya di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin ada Rasul itu adalah Rasulullah artinya utusan Allah betul terus dari mana asal kata Rasul di dari kitab saudara iya yang dipersoalkan itu apanya saya dulu panggung jawabannya dari mana asal kata Rasul di babel Anda dari mana itu dulu dijawab juga dong pemerintah silahkan tidak menjawab itu semuanya langsung ke masalahnya apa kalau Alkitab menggunakan kata Rasul keberatannya apa keberatannya gabrul itu ya Oh iya kenapa jadi bertanya kayak gitu Pak justru Bapak justru Bapak itu mempermalu diri anda kita kan diskusi Iya Al-Qur'an kan sudah jelas Rasulullah wa khataman nabiyyin orang yang diutus kemudian oleh Allah untuk mengajarkan manusia kemudian hukum-hukum Tuhan itu disebut Rasul di Islam Anda kan Anda yang tidak senang terhadap ajaran Islam tapi kenapa kemudian ada ada kata Rasul di dalam agama Anda dari mana kata Rasul itu berasal saya mau katakan Anda jangan mempunis kalau saya tidak senang ya ini tadi jawab dulu nggak bisa Pak pendeta ini pada kesempat di pertanyaan Bang Jumbo Anda juga harus gini-gini saya moderator dari saya moderator dengerin dulu pendeta dari mana kata Rasul itu yang ada di terjemahan bahasa Indonesia nya dari mana ngambilnya itu aja yang dijawab ya sama sama sampaikan sesuatu saya tidak pernah membahas kitab orang lain itu dulu ya kan itu masalahnya kata pendeta dengerin pertanyaannya saya oke Anda tidak mengambil kitab orang lain tapi tidak membahas kitab orang lain tapi mengambil kandungan kitab orang lain itu lebih parah lagi Pak itu tuduhannya dari mana kata Rasul itu Pak makanya kita bahas bahasa itu asalnya dari mana lo kok jadi bahasa yang kita bahas ini kata Rasul kata Rasul Pak kata Rasul itu dari mana asalnya kata itu kita lihat kata Rasul itu munculnya dari Al-Quran ayo tidak salah terus dari mana kata Rasul itu coba tunjukkan ke saya asalnya dengan rasul kita ketika peristiwa Menara Babel apa tertulis disana itu mulai bahasa yang ada ya iya terus enggak maksudnya gini apa yang dikatakan di sana Pak jangan cuman ngarang bebas bukan ngarang yang bebas seluruh bahasa itu akarnya dari sana awalnya jadi artinya mana-mana buktinya kita butuh bukti kalau kalau anda berklaim itu itu kalau ada dia mendorong islam ya kan berarti itu tidak adil karena bahasa awalnya semua Tuhan kasih kan enggak saya tanya di mana dalilnya tentang kata Rasul di kitab Apaije hewanatarap Saudara ada bukan cuma kata Rasul ada banyak kata Rasul Baixo hebat gua tidak Indonesia ambil hari dulu ya silahkan rasul itu bahasa Yunani apa Pak di Babelanda Hai的时候 tidak jawab dulu ya setelahnya menjawab saya tidak mau jawab kalau kalau nggak bisa jawab saya tanya Bang Jum'ah gitu ya bukan Jum'ah utusan itu bahasa Yunaninya diwebel apa Banyu Pak apostolos apostolos Iya Anda percaya apostolos Pak maksudnya bangsa Yunan-bangsa Yunan sebentar dulu lah engkau saya suruh kit nanti diam dulu kau apostolos itu bahasa Bible atau kalau memang kalau sama itu turunin turunin kamu diatur kalau kamu diatur turun-turun para penerja ini kan membelokan ya lu makanya enak kan kalau turun dulu Pak makanan rohani begitu ya apostolos itu bahasa original tes Bible Anda atau bukan menurut Anda eh Aduh saya harus apa itu namanya seharus balik ke Anda ya karena saya pikir kalau hanya persoalan bahasa itu tidak esensi ini yang luar biarkan belanja banyak tidak karena dari dari beberapa abad yang lalu soal bahasa ini ribut itu jadi tidak esensi kok tidak esensi Pak tidak menyelamatkan kok tidak menyelamatkan apa-apa ya enak setelah firman firman Tuhan itu firman Tuhan itu bisa ditambah dan bisa dikurangi enggak menurut bapak saya dulu saya tanya dulu firman Tuhan itu bisa ditambah dan bisa dikurangi enggak menurut sudah menurut bapak loko jadi ini pendeta atau pendestasi setiap disanya balik lagi saya akan menggunakan cara berdiskusi berdiskusi seperti Anda juga Oke ikuti saya di dalam kitabnya orang Yahudi ulangan 6 tidak boleh menilai ulangan 4 tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan coba ulangi ikuti saya coba lalu mau ikuti dan menurut Anda siapa dikatanya Tuhan tadi katanya mau mengikuti saya ini pendesta atau pendus masih siapa yang menambah Tuhan menurut Anda siapa yang menambah loh apakah semua bahasa di dunia ini sama menurut saudara bagi masing-masing suku bangsanya saya tanya saya tanya apakah semua bahasa tidak ada yang sama berarti ketika firman Tuhan dengarkan ketika firman Tuhannya datang dalam bahasa Yunani firman Tuhannya dalam bahasa Ibrani kemudian masuk ke dalam bahasa lain pasti ada penambahan dan pengurangan benar enggak tetapi tidak mengurangi esensi ini besoknya nenekmu nenekmu Kiper bapak-bapak lulusan bapak-bapak lulusan mana pendeta mana bapak ini gereja mana nunggu setengah itu matangin berakitab saja bisa mencetanya teman-teman kristi Indonesia nih saya lihat cerminan cerminan pendetamu ini lebih pantas itu disebut pendusta nggak bisa pendusta pendeta tidak bisa pindah topik saya moderator ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa Pak Pendeta kali ini saya dengarkan moderator ini omongannya nggak jelas arahnya ini kemana kata rasul kita bahas kata rasul iya rasul itu seperti yang anda saya jelaskan sendiri tadi lalu emang ada apa dengan kata rasul itu artinya apa ya utusan utusan Tuhan siapa utusan siapa utusan Tuhan Yesus Kristus Nenekmu Kiper dasar penipu eh pendesta pendesta dengarkan saya dengarkan benda buka Alkitab jangan kita mana eh Alkitab mana Alkitab Alkitab mana hari-hari Nenekmu Kiper emang original teks kitabmu itu bahasa Indonesia ya ini coba-coba lihat semua Kristen Indonesia kubur-kubur anak kecil yang penuhnya bahasa tahu ini kubur kubur lawa-lawa dia di dalam ulangan empat di dalam ulangan empat jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi firman Tuhan lalu siapin nambah bolet loh kata rasul itu kau tambah dari mana itu kau tambah dari mana menarikin dulu dulu dari mana kau ambil itu wahai pendesta ya moderatorin Pak pendeta itu itu kan baru dulu saya bicara dengerin dulu silahkan Pak pendeta bicara satu menit habis itu baju bicara jangan saya potong topiknya adalah kata rasul Pak pendeta dulu bicara iya begini kata rasul di dalam kitab suci Alkitab kami itu ya itu adalah utusan Tuhan Yesus Kristus ya bukan utusan Allah Bapak ya jadi ketika Tuhan Yesus mengutus seorang itu rasul ya kan dari kalau Anda bertanya dari mana kata rasul ya dah dari bahasa aslinya yang sudah dijelaskan Hendrik tadi akan nah bagi kami ya karena kami melihat Tuhan itu memberi bahasa kepada semua orang Alkitab bahasa Indonesia biasa si hari-hari bahkan Alkitab bahasa suku pun sah kami pakai jadi masalahnya gimana kalau cuma kata rasul cukup asli terakhir jika kami menggunakan kata rasul Kenapa anda menggugatkan begitu Terima kasih Oke Anda diam yang lain dia kalau Bang Jumat bicara ya silahkan banyak wangi ya jadi gini Pak pendeta ya saya mengatakan Pak pendeta karena bahasa itu kan milik semua orang ya kan bagus kalau saya tidak mengatakan anda wahai pencuri perampokan gitu ya kan tidak mesti harus sesuai dengan asal katanya kan menurutnya darah juga diejek Iya itu itu bukan dulu itu itu bukan ejekan itu anda kan mengatakan anda saya akan mengatakan bahwa semua eh dengarkan diam kau kau Napa dan cara dia-dia-dia-dia tadi anda di anda bicara nggak ada yang orang saya dasar pembohon yang lain-lain tempe jadi kata rasul eh enggak saya catat dulu kata-kata anda sambil ya saya bilang kamu pendesta kamu pendesta kau penyesat manusia tidak mengajarkan manusia hanya untuk karena perpuluhan kau dipu manusia paham Pak pendeta ini rupanya Jumat Anda tulis aja dulu pernyataannya Bang Jumat habis iya lagi anda saya dulu dah oke anda saya silahkan Bang Jumat yang lain diam diam kau penipu kau giliran saya pencuri Al-Quran mengatakan innaladina khafaru sawa'un alaihi ma'anzar tahum amlam tun sirhum layu minun sesungguhnya orang-orang kapir pendeta sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan mereka tidak akan beriman sudah diingatkan original teks kitab kau itu apostolos bukan rasul kenapa enggak punya malu rasul itu bahasa Quran kalau katanya kalian benci dengan Al-Quran kenapa kalian menggunakan laka dekana lakum fi rasul Al-Quran yang punya bukan kamu yang punya innamal mu'minulallatina amanu billatina warasul Al-Quran punya Al-Quran dengarkan kamu diam dulu di dalam dasar monyet kau diam kau diam eh pendesta kau diam Al-Quran 1400 tahun silam 1400 tahun kau ngerti 1400 tahun kau ngerti itu sudah lebih dulu menggunakan kata rasul kitabmu baru terbit kemarin pagi lembaga kitabmu didirikan tahun berapa sembilan belas lima puluh empat kemarin terus paham kau disitulah awalnya kamu merampok kata rasul dari Al-Quran selisih 1300 tahun lebih dulu Al-Quran paham ya terus sekarang saya katakan kepada saudara kalau kau punya jati diri kalau kau punya rasa malu kalau kau benar-benar itu punya harga diri kenapa Anda tidak menggunakan kata apostolos silakan Oke pertanyaannya Pak pendeta dipanggil saya ulang ya dengerin dulu melalui moderator dong Pak pendeta Oke Oke ya kenapa Anda tidak mempergunakan apostolos Yunani asli Bible anda kenapa silakan dijawab sudah bagi kami mau dipanggil apostolos juga enggak masalah mau dipanggil si Paulus juga enggak masalah jika Anda ingin menggugat kata rasul Anda salah tempat disini Anda kelai sana jadi yang pintar itu saya apa Anda salah membahasnya disini bahaslah kelai yang menerbitkan itu lai itu rembaga yang redmi ya enggak kalau cuma ribut kata disini itu enggak menyelesaikan masalah itu lo yang saya maksud jadi penuh dengan maki-maki sumpah serapa padahal salah masa sendal ditaruh di atas ranjang sendal ya di atas keset begitu lo menempatkan persoalan itu ngerti enggak untuk laku entah ya lain diem sudah pemerintah sudah belum sedikit lagi lanjut jadi tolong kawan-kawan tempatkanlah persoalan itu pada tempatnya kecuali kalau memang ada keinginan untuk cuma kita bisnis disini tapi kalau yang tulus yuk dewasa yuk cerdas kalau Bang Jum'ah merasa paling cerdas gugat itu lembaga Alkitab Indonesia apa yang bisa anda lakukan ya sudah terima kasih oke ya lain setempa ya jangan ada yang ngomong kalau Bang Jum'ah yang bicara ini dengarkan pernyataan saudara barusan tempatkan persoalan itu pada tempatnya nah inilah yang saya tanya kenapa kata rasul kau tempatkan pada bukan tempatnya kamu bisa bicara tapi kamu enggak nyadar tempatkan persoalan itu pada tempatnya tempatkan kata rasul itu pada tempatnya tempatkan apostolus itu pada tempatnya kenapa ini harus dibahas disini dia supaya orang Kristen tahu sedunia tahu bahwa ternyata agama Kristen yang meniru-niru Islam gila kan nggak sadar kan berarti benar kata Al-Quran Al-Quran itu mengatakan apa tentang kalian kamu ingatkan mereka ataupun tidak kamu ingatkan mereka itu sama saja dan seperumpama Bang Suma itu adalah penyeru kepada orang kafir laksana gembala yang meneriaki binatang yang mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa arti suara itu kamu menertawakan dirimu saya menjelaskan agamamu itu mengambil istilah dari agama orang lain kamu malah tertawa ini yang dikatakan Al-Quran orang kafir itu sama aja dengan binatang dikasih peringatan mereka ngerti isi peringatan itu hanya mendengarkan suara tapi nggak paham sama seperti kambing dipanggil nggak ngerti apa yang dimaksud suara dia hanya tertawa dia mengatakan tempatkan persoalan pada tempatnya loh inilah yang kita sedang bahas sekarang kenapa ada kata Rasul yang adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala nongol di kitab saudara apa tujuannya jujur dong sampaikan aja maksud daripada kata Rasul digunakan di Bible untuk menipu umat Islam agar menganggap Bible itu firman Allah iya kan jujur itu kan tujuannya bagaimana Hendik saya lagi belum silakan Oke silakan lain jangan ketawa ya sekali ada yang bicara di luar pembicara berdua saya turunkan silakan Oke jadi kalau hanya persoalan kata-kata bahasa sekali lagi saya katakan silakan Bang Jumat ke lembaga Alkitab Indonesia ya silakan kami tidak masalah dan kami tidak akan membicarakan kitab Anda ya kalau Anda mau tahu isi kitab suci Alkitab saya siap menjelaskannya untuk Anda kalau hanya soal kata bahasa itu di luar ranah kami pendeta kami bukan ahli tata bahasa ya silakan ke lembaga Alkitab Indonesia saudaraku Jumat Jumat yang cerdas pintar ya tapi kalau anda mau belajar Alkitab belajar ke saya Oke 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 Bang Handi saya diminta belajar Bible ke dia baik-baik-baik pegangan yang kuat Pak ya pegangan yang kuat sebelumnya selesai silakan ya sebelumnya saya silakan karena bonggung kami seseorang yang yang menyampaikan firman Tuhan itu harus dibaptis roh kudus lebih dulu jualan kecap biar eh 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 kita barang biar 1 ayat 8 roh kudus atau kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi turun ke seseorang baru dia boleh saksi menjadi saksi Kristus menyampaikan firman Tuhan kalau belum tuh jangan dulu kenapa karena kita nanti bisa salah-salah ya Nah itu yang saya maksud tolong jangan dulu kami disebut penipu pendusta dan segala macemnya nanti kalau kami menyebut Anda seperti itu kami lalu dikatakan menista ya kan mari berbahasa yang santun di sini ya Oke cukup lakukan Oke 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 sebelum kita pindah bahasan ini Pak saya sampaikan kepada saudara kenapa saya mengatakan pendesta kenapa saya katakan pendusta Kenapa saya katakan pembohong penipu Kenapa supaya Anda sadar bahwa istilah yang disematkan kepada bukan tempatnya itu menyakitkan orang lain paham Hai mengambil istilah mengambil istilah sabar mengambil istilah dari agama orang ditempatkan pada tempat yang tidak benar itu menyakitkan Anda tidak sadari itu Oke sekarang kita saya ingin saya ingin tahu ya lezengiro loh saya ingin tahu sehebat apakah saudara tentang Bible Anda tolong panggil roh kudusnya sekarang untuk berbicara dengan saya ya oke berdoa ya sebenarnya dulu kalau gitu ya berdoa saya silakan 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 ini berasal dari Kalimantan Barat boleh berdoa terus berbicara bagaimana berbicara roh bahasa roh ya silakan 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 ya ya silakan gorengan saya sudah lama mau ketemu Bang Jumai nih ya Oke silakan silakan jadi ini kesempatan saya doa dulu iya saya minta pembicaraan jangan di luar Bible saya tidak mau kalau kitab orang lain Oke ngomong bahaya kan Oke Oke silakan silakan bahasa juga yang sopan Pak Iya Bapak surgawi hambamu ini pakai sekarang roh kudus penuhi hamba amin menyampaikan yang benar amin Tuhan Yesus kiara lama sikara berwarna amata orang lagi berdoa orang lagi berdoa innamaya ralaba sikara berdarah Yesus darah Yesus memenuhi darah Yesus memenuhi setiap anak-anak Tuhan baikpun yang muslim maupun Kristen di tempat ini karena engkau yang menciptakannya hamba katakan semua anak-anak Tuhan jamah Tuhan suci kuduskan dan kuasa darahmu kami akan berdiskusi santun santai dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin lanjut kita kurang bahasa rohnya kurang bisa diulang lagi tadi bahasa rohnya Pak jangan yang ketawa ya yang lain dia yang lainnya banyak moderator yang bicara boleh menyebar berita buang ini itu kan dulu ada di kanan ini turunkan dulu ini penyebar berita ST5 diatur ini si biarkan Bang Juma berdua aja sama ya silahkan itu silahkan Pak pendeta diulang lagi tadi bahasa rohnya jangan ada bicara yang lainnya silahkan pendeta Indi cukup aja tadi karena memang konteksnya saya doa jadi cukup enggak cukup ya kalau saya mau ulangi lagi saya harus sampaikan dasar firman Tuhannya nggak apa-apa diulang lagi aja nggak apa-apa kesempatan lanjut aja dulu Oh lanjut aja dulu baik makasih banyak silahkan kita tentang apa Oke silahkan baik Anda tadi mengaku memanggil Tuhan Anda datang masuk di komal ini kedua Anda minta untuk dipenuhi roh kudus kemudian yang ketiga anda mengajarkan orang banyak anda adalah anak Tuhan saya ingin mulai di sini aku itai lalu kitabmu markus 10-6 nomor 10 itu sampai matruko nomor 10 arwah angkama kedai lalu nama kedai nareko mak bicara bahasa asing anak-anak Tuhan akan mengerti tentang bahasa asing atau bahasa yang tidak pernah didengarkan nah meluka makutana ya kolala kitabmu yaseng satu korintus 10 set di nomor sedih makedah menjadilah pengikutku sebagaimana suja saya juga adalah pengikut daripada Yesus Kristus meluka makutana bos agar apa Paulus dalam bahasa Yunani pada saat Paulus makutana menyampaikan berita tentang data satu korintus 10 set di nomor sedih silahkan bahasa Indonesia sehari-hari ini aja Pak loh ya kalau anda bawa saya bahasa Yunani Ibrani saya tidak tidak ngerti bahasa Ibrani Yunani Wah bahaya ini teman-teman bukan bahaya saya bukan bahasa Yunani Ibrani bahasa Indonesia tapi tadi bahasa roh terus kemudian dalam dalam diri anda ada roh kudus roh kudus itu mengajarkan segala sesuatu nah sekarang saya menggunakan bahasa asing dihadapan saudara tolong anda paham itu karena di dalam tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya bisa berbicara dalam bahasa asing itu kalau karunia kalau karunianya itu Iya saya tidak punya karunia itu loh tapi tapi bagaimana ini anda seorang anak-anak Tuhan ini anak Tuhan katanya anak Tuhan bukan super ya Oh anak Tuhan bergantung kepada pertolongan Tuhan jika Tuhan tidak kasih karunia bahasa asing itu ya enggak gitu loh jadi gimana ini Bagaimana moderator ini ini anak Tuhan sementara lain dia ya jadi bawah tuh begini Pak pendeta maksudnya begini anda kan berbahasa roh banyak maka berbahasa Bugis mestinya roh-roh kudus di dalam diri anda itu tidak buta huruf bahasa Bugis gitu maksudnya kebukan begitu senertiannya tapi tapi bahasa bahasanya bahasa semua bahasa bisa anda gunakan katanya tadi makanya ada kata Halo Bang Halo ada kata rasul dari Maluku aku lebih dari Maluku mengerti bahasa anda dari Medan tadi kalau dikasih orang-orang kamu ada setempat dulu saya berbicara terus itu berikutnya 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 itu kan bahasa Medan itu yang tadi mengatakan pendeta ini mengatakan ini bahasa Yunani Ibrani yang satu mengatakan bahasa Medan ini ia roh yang ada dalam diri anda ini roh kudus apa-apa ini anda tahu saya sudah katakan orang akan bisa tahu kalau diberi karunia kalau berarti anda berarti anda tidak diberi karunia untuk bahasa yang anda maksud kalau bahasa roh ya itu itu nyusep namanya Pak tidak diberi karunia ini kitab saudara mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka bahasa yang saya ucapkan adalah bahasa baru bagi seorang pendeta karena anda mengaku pendeta level dia dialognya saya naikkan sekarang coba terangkan kepada saya sesuai dengan permintaan saya tadi dalam bahasa baru Anda tahu apa itu bahasa baru yang dimaksud bahasa baru itu seperti salah satunya ya bahasa roh dan orang lain yang diberikan walaupun ia Indonesia tiba-tiba dia bisa menyampaikan pesan Tuhan misalnya kepada orang berbahasa Jerman dia tiba-tiba berbahasa Jerman itu karena karunianya kalau saya tidak diberikan karunia itu saya tidak bisa Oke sekarang coba tanya roh kudusnya saya ngomong apa barusan iya karunia untuk seperti itu Tidak ada pada saya saya dibatasi Tuhan meski diberi karunia nah ini saya menjelaskan benar daripada kebohong nah ini inilah inilah Pak cerminan iya Pak yang anda yang anda kemudian ajarkan ke jemaat-jemaat setiap hari itu inilah akibatnya nih begitu anda berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible gini jadinya anda seorang pendeta sekolah mahal-mahal itu namanya habiskan waktu belajar tetapi lebih ke sini tetapi dihadapan saya iya iya Bapak hanya seperti naikkan orang dulu jangan naikkan dulu orang besi berisik dia turunkan aja dulu ini cukup Pak pendeta sama Bang Jumat dulu aja ya biar nggak apa 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 jadinya kalau toko agamanya seperti ini Hai jangan bahasanya nah bukan negatif Pak bukan negatif tapi dari tadi dari tadi anda ngotot kata Rasul sudah-sudah itu ya sudah nih Hendrik jangan diulangi ya inilah akibat ini semua rentetannya kesana Pak supaya anda paham ternyata bahasa itu sangat penting Pak anda bahasa it tadi anda menyepelekan bahasa dan begitu anda menyepelekan bahasa-bahasa itu adalah siapapun bisa dan segerusnya seterusnya ada banyak ngomong tentang bahasa giliran saya menggunakan bahasa aneh dihadapan anda berdasarkan Markus 16 ternyata anda nggak mampu katanya anda mau ditanya tentang Bible saya tanya Bible 1 Korintus 10 sedi nomor sedih kan sudah saya jelaskan karunia itu masing-masing anda tidak ngerti karunia roh kudus rupanya aduh berarti beda-beda roh kudusnya orang Kristen yang satu sama sama yang lain beda-beda karunianya yang beda roh kudusnya satu maksudnya Anda tidak diberi pengetahuan tentang hal goib nah kan karunia beda karunia ngerti karunia iya iya karunia itu berasal dari bahasa apalagi tuh pemberian Tuhan itu bahasa Quran juga tuh lain lo masih bahasa-bahasa Alkitab silahkan kelai ya inilah tugasnya Bapak sebagai tokoh agama untuk memikirkan keselamatan jemaat ternyata selama ini ada yang timpang di dalam agama kita jangan Bapak keras kepala keras kepala makanya Bang Jumat jangan bicara Bible kalau nggak percaya Bible juga salah-salah tuju Anda bicara kata Allah Rasul anda tidak percaya Al-Quran Kenapa Anda menggunakan bahasa Quran kalau nggak percaya Quran nah kenakan kurnia sudah saya jelaskan karunia Anda di situ aja nggak ngerti belum saya tanya sudah baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru akhir lanteng Borongan karunya karunia itu dunia Oh enggak nggak nggak bisa Anda pendeta-pendeta nggak boleh lolos Kalau masih jemaat-jemaat Mingguan Singapapa ini seorang pendeta toko agama tiap hari berkotba di gereja tapi ternyata kapasitas anda seperti ini bahasa roh katanya bisa tapi giliran Saya menggunakan bahasa asing di hadapan saudara nah masih kamu di sini ya Bang Juma ini namanya ini ini beliau ini pendeta Supardi punya radio loh jadi bisa menyiar kemana-mana lu aja ada banyak karunia radio lu bisa unger dia taruhnya silahkan anda sebarkan di radio anda ini mudah anda taruhnya berbahasa roh oke oke cukuplah bagi 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 kita mengetahui kapasitas anda sekarang saya mau tahu original text daripada satu korintus 11 nomor satu boleh anda bacakan saya silahkan saya bahasa Indonesia sehari-hari saja itulah pentingnya bahasa Pak itulah pentingnya bahasa dan meragukan lay oke saya bacakan original textnya satu korintus 11 nomor satu ginomai memites katos kago kristos anda paham artinya ya jelaskan aja anda yang paham saya bapak punya roh kudus bapak punya roh kudus ini firman Tuhan katanya firman Tuhan firman Tuhan bertemu dengan roh kudus yang ada pada diri anda itu satu satu paket Pak masih bertanya ke saya sudah di awal saya katakan kita bicara tentang Alkitab saja bahasa Indonesia sehari-hari ya ini firman Tuhan dan katanya Pak yang menyampaikan adalah roh kudus anda tadi memanggil roh kudus anda mengaku sebagai anak Tuhan saya bacakan original textnya ginomoi memites katos kago kristos tolong anda terjemahkan kedalam bahasa Indonesia satu korintus 10 di nomor sedih coba begini banggil maya di sini-sini sehatikan kelemahan kelemahan begini bapak pendeta jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus itu salah besar itu salah total hidup waktu dia pasti mengaku tahu padahal bohong bohong itu bukan itu terjemahannya Pak ada ke jebak di sini look inilah cerminan kalau orang anda seperti anda tokoh agama anda yang memberikan sesuatu ajaran kepada jumat anda sendiri di depan saya kayak gini itu bukan terjemahannya anda mengatakan Oh ya iya saya tahu saya tahu gimana ceritanya anak Tuhan kayak begini mah sebesar lay itu anda katakan bohong loh yang saya katakan anda yang bohong siapa yang bohong saya menurut apa yang diterjemahkan lay ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan itu saya bacakan bahasa firman Tuhannya nah itu kan bahasa yang kamu gunakan itu kan sudah diterjemahkan apa salahnya terjemahan itu bahasa manusia ini terjemah ini bahasa Tuhan jenomai memites katos kago kristos juga bahasa Tuhan loh firman yang datang kepada Paulus itu bahasa apa enggak ada hanya muter-muter aja dan tak faham juga rupanya anda nyerah anda nyerah nggak nyerah kalau begitu Paulus menerima wahyu dalam bahasa apa ya tak bahasa Indonesia sehari-hari supaya orang awam pun nah ini 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 kelas pendeta kayak gini nih kelas pendeta kayak gini enggak mau saya tak saya tanya Paulus menerima wahyu dari Tuhannya dalam bahasa apa dia pindah ke Jakarta Bang Paulus Jakarta yang kayak begini katanya sama lay saya diketanya tadi katanya pakar Bible kalau mau tanya Bible tanya ke saya saya cuma tanya kulit-kulitnya aja pun Paulus menerima pengajaran dalam bahasa apa itu kan anda menyatakan bahwa anda cuma ahli bahasa sekarang saya tanya anda ya jangan jangan lari ya jangan lari kalau anda pindah alkitab ya bahasa Indonesia sehari-hari atau apapun saya tanya anda dulu anda sudah dibaptis roh kudus beri kesaksian seperti apa dibaptis roh kudus anda dibaptis roh kudus sampai anda botak sekalipun tujuh turunan enggak ada manfaatnya ini buktinya hari ini enggak enggak nyambung enggak nyambung sudah apa gunanya dibaptis saya tanya apa gunanya dibaptis Irman Tuhan kalau begitu gunanya dibaptis apa supaya Bang Suma Bang Suma dibaptis supaya apa enggak enggak ngerti apa supaya ngerti Oke berarti anda sudah dibaptis anda sudah berarti anda ngerti lah iya ngerti isinya Oke saya tanya saya tanya Paulus menerima Wahyu menurut kayak Pak Pendeta ini dalam bahasa tanya apa ya kalau ditanya seperti itu kan urusan bahasa yang ditanya bukan firman Tuhan ya apa sudah dibaptis bapak sudah dibaptis sudah dibaptis Bapak sudah ngerti sudah ngerti dibaptis pakai apa air kalau begitu Mari diri serahkan diri Bapak ku baptis pakai air ketubanku udah mau itu kan pengguna mungkin dengan kelebihan seperti itu anda akan mengerti saya anda katakan saya tidak dibaptis sehingga saya tidak ngerti anda sudah dibaptis tapi faktanya anda pun tak ngerti kelebihan anda cuma menghina mungkin orang cuma bahwa Allah kuatailah bila mana ada saya menghina Bapak dik ini tidak fair tidak bagus diskusi dengan orang seperti ini merusak mencemari atmosfer hidup kami jadi saya Terima kasih lanjut Oh gitu ya pergi dulu mau kemana Pak Pak pendeta ini sebenarnya dibaptis air apa dibaptis roh kudus Pak dua-duanya sapi dua-duanya itu makanya coba bisikin roh kudusmu roh kudusku sayang hari ini aku minta tolong samamu Yesus Paulus itu menerima firman tulisannya 14 buku begitu tebal itu dalam bahasa apa coba tanya saya ingin tahu bisikin coba Pak ngarin ya dalam narasi-narasi bang Jumatunggal kitab biar masalahnya lah Allah Allah kuatailah bila saya tanya Paulus menerima pengajarannya dalam bahasa apa Hai Anda membaik berarti itu banyak masyarakat sempat-sempat sempat-sempatnya banyak banget firman Tuhan esensi yang tengah-tengah yang tengah-tengah sempat-sempat sepuluh aja lah ya sudah Bapak saya yang penting masyarakat kita sudah tahu kapasitas orang pendeta seperti Bapak udah Pak silahkan dalam membaikan kami tangan di kamera ikutnya daikan bendera putih udah-udah daripada Anda lebih malu lagi renungkan renungkan Anda mencari Bang suma ingin dia kalau sudah lama kan Anda sudah berhadap pentingan suma enak Pak berhadapan dengan bang suma enak-enak ya cuma enak pakai sepatu enak-enak 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 Coba 1 Korintus 4 nomor 10 terbak-bapak pendeta bisa dibaca di situ gimana 1 Korintus 4 nomor 10 ya baca hendik hendik tawannya saya baca ini apa-apa ya bener-bener handi banget jangan-jangan please mohon jangan bahkan di yang baca biarkan beli yang baca yang biar dia yang baca aja banget biar dia yang baca coba cari dulu situ apa pendeta sedang itu sempat nomor 10 saya ini di dalam gereja saya tempat saya pelayanan bus mantap gereja apa namanya Pak pendeta masih sempat juga ya hehehe saya konsumatik harus kalau saya jadi Bapak habis ini saya gali tanah satu kali dua meter saya tenggelamkan diri saya dalam cuma itu cuma itu bahasanya ya kalau saya jadi Bapak malu Pak malu kita tadi hendik berapa 1 Korintus 4 nomor 10 Pak pendeta Sobardi 1 Korintus 4 nomor 10 ya kalau begini kan adem ya ya adem-adem aja Pak nggak papa turunkan sedikit tensinya Pak Cuma kami bodoh tetapi kamu arit dalam kristus kami lemah tetapi kamu kuat kemulia tetapi kami hingga maksudnya Pak lagi maksudnya menjelaskan ini ini kita boleh hanya comot ayat begini hendi ini harus dihidupi sebelumnya dan sesudahnya begitu kita ngerti firman Tuhan kalau comot-comot ayat nggak selesai hanya yang muncul kesalahpahaman dan kesalahpahaman kalau sekiranya Pak pendeta udah baca satu perikop endingnya bapak kesimpulannya intinya ya kami di dalam kristus ini ya di olok-olok orang dikatakan bodoh ya tem okelah kalau kami bodoh kalian yang bijaksana baca itu silakan kalian itu mengajari kami yang tubuh lagi tapi ternyata akan mendapatkan tidak setuai oke cukup ya banyak coba di respon banyak enggak belum ya comot ayat seolah-olah kami mengaku kami dalam kristus itu bodoh padahal tidak oke kalau tidak kalau tidak bodoh pasti Bapak ngerti Paulus menerima Wahyu dalam bahasa apa dan cuma itu yang anda tanya dan cuma itu jawabannya kubutuhkan hanya begitu kah anak Tuhan cuman begini Kak bertanya waktu Yesus bicara dengan Paulus bahasa apa bahasa Ibrani Iya Pak Iya bahasa itu kenapa ditanya lagi nah yang saya tanya Paulus siapa bukan Yesusnya Yesus menerima itu dari Paulus menerima itu dari Yesus kemudian ketika dia sendiri langsung dari roh kudus ya pakai Ibrani itu terus dia ngirim surat-suratnya ke Roma menggunakan bahasa apa Pak dia menggunakan bahasa yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa setempat Oh berarti terjemahan kan pasti perjanjian baru terjemahan terjemahan bangsa yang dari Allah semuanya Oh terjemahan Oh iya jujur 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 gitu dong nah nah sekarang satu korintusnya tadi Bagaimana cara bahasannya Genomai memites katos kaguk Kristus itu maksudnya apa Pak Kenapa ketinggian itu banyak Mbak dia nggak paham beras orang pendeta Bang Ndike mana punya Jemaat perpuluhan tiap bulan lancar tapi kayak gini kelasnya dia hanya di bahasa Indonesia saja dia ini kan kalau cuma ahli bahasa tapi nggak ngerti firman Tuhan kan sambil juga bagaimana ceritanya anda mengatakan itu adalah firman Tuhan sementara anda tidak paham original teksnya kayak mana bagimu bagi anda yang mempelajari original teks ya seperti itu yang anda pelajari saya pelajari original teks pun itu bukan firman Tuhan tadi katanya hanya terjemahan saya tanya apakah terjemahan itu salah 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 Oh berarti anda mengatakan salah kalau begitu sudah nggak bisa diskusi dengan anda loh anda harusnya sebagai anak Tuhan bisa membenarkan kalau memang benar apa kapasitas anda sebagai anak Tuhan apa kelebihan anda coba anda mengukur dengan ukuran manusiawi saya mengukur anda sebagai Tuhan karena anda adalah anak Tuhan berarti bagi anda tersesat kalau mengukur saja makanya Pak kalau anak yang lahir dari tanah sengketa jangan ngaku-ngaku anak Tuhan atas seorang ya maju oke isinya boleh Bang Jum'ah boleh saya tanya sedikit enggak Bang Jum'ah banget diizinkan sebentar ya sederhana aja ya baik Pak dari tadi kan kita disibukkan disibukkan dengan bahasa gitu kan bahasa nah pertanyaan saya itu Pak ketika nanti orang-orang Kristen dan meninggal bahasa apa yang digunakan di surga nanti Pak silahkan Pak kalau ada jawabannya ada petunjuknya Pak besok habis maghrib saya kawin lagi Pak di Al-Udansi ada di Alkitab tidak diberitahu itu jadi ngapain kita ribut membahasnya hahaha nanti ada bahasa ya luar biasa ya baik-baik saja bahasa roh aja Pak pendeta bahasa roh-roh ya hahaha di surga Alkitab sudah menjelaskan bahasa apa di sana ngapain saya bohong isi Alkitab saya sudah baca ya 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 jawabannya Pak desa nggak tahu udah bapaknya tak tahu gitu Pak ya mengadakan baik mau tapi tapi katanya anak Tuhan kebanyakan berarti bingung saya pandi ya pada saat nanti orang-orang Kristen nanti masuk surga atau masuk neraka mereka semua bisu berarti bayar nggak menggunakan bahasa bisu berarti ya penasunsi anda ya tapi katanya anak Tuhan hahaha kan di Alkitab tidak dikatakan bahasa apa Iya menurut-menurut dari Bapak sebagai sahab sebagai anak Tuhan bagi pendeta menurut Bapak itu apa Pak kalau di Islam kami jelas Pak kalau di Islam kami jelas kami ada petunjuknya kami menggunakan bahasa Arab bahkan ketika yang namanya umat muslim meninggal kami ditanya pun dalam bahasa Arab manrabuka kami ditanya seperti itu Pak nah sekarang pada saat nanti kita di surga nanti sama kami pun menggunakan bahasa-bahasa Arab pemersatu kami itu di dalam hadis nah sekarang yang saya pertanyakan itu di dalam kekristenan bahasa apa yang digunakan ketika nanti umat Kristen itu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka atau pada saat di pengadilan nanti silahkan baik saya jelaskan bahasa kalbu di Alkitab dijelaskan apa apapun ya bagi setiap orang yang sudah yang sudah meninggal dan di surga nanti jadi saya tidak bisa mengada-ada saudaraku Oke tapi anak Tuhan tidak ada udah 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 dia nggak bisa jawab ada keterangannya udah nggak ada udah Tuhan anak Tuhan Bang Handi apa-apa kelebihan anak Tuhan daripada anak manusia kan mereka punya kapasitas lebih tinggi daripada anak manusia Mas Indonesia aja dalam gereja Pak Renna karismatik berhenti mengaku anak Tuhan Pak berhenti Oh papa karismatik Pak ya ya menurut luga menurut luga tambunan Pak dia kan pendeta karismatikan nabi karismatik katanya bahasa-bahasa ibrani semitik kalau di luga seperti itu ya menurut dari haleluya katanya bahasa-bahasa Yunani menurut dokter swasta kita bahasa pakai bahasa rosa kalau yang bener bingung ini saya juga Pak tidak ada di dalam Alkitab ngapain Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan aja turunkan aja gini kita turunkan sedikit tensinya ya yang standar aja dulu Pak pendeta ya apa pendeta pernah membaca Yohanes 17 tiga Pak pendeta apa katanya disitu Coba dibuka Pak pendeta Hai Yohanes yang paling gampang aja deh Coba kita mau tes dulu bahasa saya kalau diskusi Alkitab aja ya Alkitab aja Yohanes 17 tiga coba pendeta Yohanes tiga ayat berapa Yohanes 17 no7 ya nomor tiga Oke Yesus menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali kembali Yohanes 17 tiga 17 tiga eh eh ya Bang Jumah sebentar ya ya Iya 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 Pak iya Pak yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah enggak engkau putus baik untuk menjelaskan dia silakan ini Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapak di surga ya sebab itu hari-hari ini saya sedang live di titik yang ketawa Pak tentang Bapak anak dan roh Tuhan Yesus dan Yesus salah satu tugas yang harus dilaksanakan ya dia adalah sebagai utusan itu hanya salah satu Iya dia utusan tapi apakah harus hanya itu aja tidak masih banyak yang lain peranan yang harus dilakukan oleh sang firman yang menjadi manusia ini oke cukup ya Bang Jumah silahkan di saya tanggapi nanti makin berat Bapak di dalam Yohanes 13 17 nomor tiga itu ada berapa oknum yang harus dikenal disana kalau hanya di Yohanes 17 ayat 3 disini ada Bapak dan Yesus Kristus dua oknum ini dikenal masing-masing sebagai apa supaya bisa hidup kekal sebagai pribadi ilahi ya bapaknya menyerahkan segala kuasa kepada Yesus Kristus sehingga cukup orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan itu Mbak disitu satu-satunya Tuhan itu alam Yesus sebagai apa Yesus adalah bagian dari keesaan bapak ada udah 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 semakin banyak-banyak hilang nanti kelasnya bapak ini hadu udah udah kasih sobat Dewa 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 Bang Alipang kalau ngebang Pak sepanya ini Bang Handi kalau beliau ini beberapa tahun yang lalu saya ditantang sama beliau dia mau menyelesaikan sebuah buku habis itu bukunya dia mau kirim ke saya dan dia minta kalau sudah sampai waktunya dia akan berdial berdebat dengan saya mudah-mudahan sepanya yang ini coba ditanya coba wujah bukunya itu masih dalam proses loh masih masih ternyata tapi masih ingat tantangannya mau dialog dengan saya mau debat dengan saya masih diingat wujab ya udah kapan bisa dapat saya mau tanya ini sama masih yang ganteng ini lho katanya mau debat kemalah mau bertanya kayak ganteng saya Pak Pak kalau bapak nanya orang yang ganteng berarti saya saya bunda bang sumai itu lebih ganteng dari sampai baik-baik-baik para-para Bapak masih simpan nomor saya Oh nomor waduh HPnya udah jangit waduh pietol masa pencopet kecopet Pak gimana ini tahu aja yang sampai nanti banyak itu kan udah yuk saya akan ambil juga setidaknya yang juga semuanya ambil itu ya udahlah lanjutlah lanjut-lanjut yang penting diingat tantangannya kemarin mau nantang saya dianggung beskram wess oh oh gini lho saya tak mau tanya itu udah kalau misalnya tadi saya dengar nanti aku jangan pindah topik dulu bapak ada supaya dulu ya 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 sebentar ya Pak saya ke Pak Suparni dulu topik dulu Pak Supar di itu kalau ada yang sakit di dalam gereja ada yang sakit itu Pak Suparni kan bisa naruh tangannya di tempat yang sakit sembuh ya Pak kakak airnya ya gitu ya 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 itu sering dilakukan ya Pak kami saya kalau selesai ibadah terakhir sebelum doa berkat saya panggil jemaat siapa yang mau didoakan yang sakit ya maju ke depan untuk didoakan ada yang sembuh ada yang tidak menerima kesembuhan Kenapa nggak semua tidak sembuh semua jadi itu kan karunia yang ada pada saya itu tergantung yang didoakan itu menyambut enggak dengan imannya dia tidak punya iman ragu atau dia mendua hati dia kedukun dia juga mau ke Tuhan dan dia enggak sembuh enggak saya rasa enggak sembuh itu dia baca Matthew 721-23 Pak nih itu Matthew 721 23 itu ya itu bagi orang yang menyalahgunakan karunia makarunia lagi gimana sih Mbak pendekernya udah lah Bang Andi mendingan coba sama Pak Jeva aja nggak apa-apa terlalu maaf semuanya sebentar kasih dulu Bang Riko Bang Riko silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Riko Pedinan Yusapa dari Bangka Belitung ke Pulauan Bangka Belitung saya sedang berjualan mencari nafkah untuk keluarga saya di sini boleh ya saya berjualan pempek sutra tenggiri abon ikan tenggiri kerupuk ikan tenggiri peletek ikan tenggiri peletek cumi-cumi stik cumi lada hitam pastel mini abon ikan tenggiri otak-otak ikan tenggiri cakian ikan tenggiri terasi udang khas Belitung dan kopi Kongji khas Pulau Belitung yang berminat silahkan follow terlebih dahulu lalu WA saya ada di bio saya itu Insyaallah Halo kami amanah dan halal semoga laku hari ini ya langsung matang bain dikit supaya dibeli hai hai oke sahabat-sahabat sekalian Pak Pendeta dan juga setelah toko agama tolong dianjurkan kepada jumatnya untuk beli ya buat tangan daripada saudara kita Rico Pedinan ini ya beliau sangat luar biasa jualan pempek pempek mempelengbang terus kemudian kerupuk ikan tenggiri abon 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 apalagi bang abon tenggiri ya ada peletek ada peletek ada pelajar otak-otak ada otak-otak ya jadi yang kurang beli otak-otak sama beliau Riko Pedinan ada ini enggak Mas Riko abon babi tidak ada lah itu pertanyaan itu pertanyaan Kristen Mas Riko ada enggak kerupuk babi ya jadi teman-teman mohon kiranya yang ingin yang belum pesan untuk dipesan yang sudah pesan dipesan lagi saya sendiri sudah merasakan hampir semua daripada produk yang dibuat oleh saudara Riko itu sudah pernah di dirasakan oleh saya sendiri dan memang nikmat sih luar biasa utamanya abon-abonnya itu loh ya seperti itu teman-teman silahkan terima kasih sebelumnya pesan langsung DM DM langsung ke beliau semoga Bang Suma sehat selalu murah rezeki di panjang umur selalu membelai doa yang sama buat saudara-saudara amin Oke Pak pendeta terakhir sebelum Anda berdoa dengan Pak Saro itu babi Pak pendeta makan apa enggak saya makan babi makan babi kenapa Pak ya karena di zaman perjanjian baru itu tidak diharamkan lagi Oh tetapi tapi saya ini saya membatasi aja penjelasan ya cuma saya katakan begini memang ada juga beberapa aliran Kristen yang tidak makan ya tapi saya tidak tidak sebut ceknya apa karena saya paling takut kalau nyebrang-nyebrang kerana orang lainnya kalau sunat Pak sunat sunat bisa dilaksanakan kalau mau tidak juga tidak masalah Bapak pendeta sendiri kira-kira yang belum bisa sudah pakai cangkul Pak ya yang utamanya kalau di Kristen perjanjian baru itu sunat hati artinya hati-hati hatinya ini sunat mati dong Pak sunat hati ya bahasanya tuh hati yang tidak degil ya hati yang bertobat bukan lagi kulupnya ya Pak bukan lagi bukan kira-kira dagingnya tidak tidak begitu memang Pak pendeta kalau hati itu punya kulup Hai nah sekali lagi saya katakan karena Bang Jumat tak ngerti firman Tuhan kan pokoknya rumah hahaha bahasa manusia jadi orang-orang kudusnya lagi mabuk gini kayaknya bahasa manusia misalnya Tritunggal 1 tambah 1 tambah satu sama dengan tiga gitu ya mengerti tinggal itu apa itu namanya ketiganya yang usah begitu begini Bapak pendeta ya Bapak pendeta kan kemarin kita udah kenal baiknya Bapak pendeta ya sering mengatakan Banyu mana sih saya ingin diskusi sama beliau menurut anda setelah anda diskusi dengan Bang Jumat pendapat Anda gimana tidak masalah saya senang saya karena begini ya bukan hanya dengan Bang Jumat bahkan saya menghadapi pelayanan di tengah-tengah masyarakat juga saya sering di olok saya salah pahami karena memang kalau orang nggak ngerti ya memang susah begitu menyampaikan firman Tuhan tapi saya senang kenapa karena cuma merasa pertantangan begitu misal begini saya jujur ya saya cuma S1 teologi setidak mendalami sampai ke bahasa-bahasa kayak Bang Jumat dan lain karena bagi saya bagi saya Alkitab cukup ya karena begini selama 30 tahun saya membaca Alkitab dan selama 15 tahun saya menggembalakan saya lihat semua yang ada dalam Alkitab itu terjadi begitu dalam pelayanan contohnya Bapak pendeta contohnya setumpang tangan doa orang sembuh orang tumpang tangan saya usir dalam nama Yesus pergi ya misalnya orang yang kemarin misalnya mau bercerai sama mohon kepada Tuhan yang tolong pulihkan hati mereka suami istri seperti tidak bercerai karena mereka umatmu Tuhan ya tidak jadi bercerai syukur begitu seperti itu yang saya maksudnya bagaimana caranya Pak pendeta supaya saya bisa berilmu seperti Pak pendeta apa yang saya lakukan Oke di dalam kekristenan itu tidak mengenal yang namanya ilmu ya yang dalam artian tanda kutip ilmu yang sempat menggoib ya di dalam kekristenan itu hanya dua hal baca Alkitab dan minta urapan puasa roh kudus Nah Anda mungkin bingung apa itu urapan urapan itu kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada seseorang sehingga berhikmat mengerti firman Tuhan jadi firman Tuhan tidak terselubung bagi mereka Oh jadi harus ada roh kudus yang membimbing ya betul Hendy betul karena kan Bapak anak dan roh kudus Nah ini Pak pendeta kalau roh kudus itu membuat kita pintar atau membuat kita bodoh Pak roh kudus itu memberikan kepada kita karunia yang kadang-kadang ya pekerjaan roh kudus pada seseorang itu orang itu dinilai bodoh Oh misalnya gini tiba-tiba orang itu melompat-lompat dia suka cita melihat penglihatan ilahi ya melihat wajah Tuhan dan dia bersenang-senang melompat-lompat suka cita di tengah ibadah ibadah yang kusuk tiba-tiba rame dia orang menilai bodoh kalau orang tidak ngerti berbahasa roh juga dinilai bodoh kalau orang tidak ngerti kalau sebenarnya enggak pinter itu enggak sebenarnya iya tapi kami ngerti orang-orang itu kalau yang lompat-lompat itu kayak kesurupan itu gimana lalu kesurupan itu beda dengan namanya di jamah dipenuhi dilawat oleh roh kudus itu beda jadi kesurupan itu termasukkan roh setan Oh gitu kalau yang seperti Pak Pandita lakukan apa bedanya sih roh setan maaf biasanya roh kudus bedanya apa pasti memuliakan Tuhan Yesus dengan cara apa itu memuliakan Yesus dia mengatakan terpujilah Tuhan haleluya gloria puji Tuhan kami bersyukur Terima kasih Tuhan gitu terus bahasa rohnya mana bisa menjadi karunia bahasa roh maka saat itu juga dia akan berbahasa roh seperti contoh yang sudah saya kasih tahu hahaha dikira-kira-kira begitu ya Iya kalau memang itu seperti itu lapangnya Iya seperti itu yang dia dapatnya ya ya Pak Pendeta Pak Pendeta sebentar banget sedikit sebelum saya salat asar ya sebelum salat asar ini itu Pak Pendeta tadi disunat ya ya iya Oh berarti kemaluannya terpotong ya Pak Pendeta ya betul ya betul ya Pak Pendeta ya kita bisa dikira-kira belum ditonton 1500 nih saya saya akan nanya Pak Pendeta Coba Pak Pendeta baca ulangan 23 nomor satu ini baca aja baik saya bacakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan sementara Pak Pendeta kan sudah terpotong kemaluannya itu terpotong dengan disunat itu beda hahaha jadi lagi disunat bukan dipotong Pak Pendeta iyalah pinter roh kudusnya pinter ini hahaha tak berhormat itu kan ketika Abraham itu kan Allah berjanji membuat satu perjanjian sumat dengan Abraham tentu sejemaah Allah dia sayangannya itu Pak berdasarkan dari apa yang tertulis dalam kitab ulangan 23 nomor satu Pak orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan nah sementara Bapak disini sudah terpotong tadi Bapak mengatakan antara terpotong sama disunat itu berbeda apa yang berbeda Pak disunat dipotong terpotong pun dipotong kalau yang berbeda umur sunat itu puluknya yang dibuang kalau neng itu batangnya saudara ku hahaha ya ada Pak seperti itu Pak intinya dua-duanya adalah terpotong kita Bapak disini terbalik disini sudah terpotong sudah terpotong kemaluan Bapak artinya tadi Bapak mengatakan sopan bebel Bapak yang tidak sopan kepada kami Pak disini menajarkan seperti ini ya jadi Pak kalau ada jemaat Bapak yang terpotong kemaluannya atau buah-buah playernya hancur silakan datang ke masjid Pak kami sahadatkan Pak Islam tidak tidak ada kata-kata seperti itu Pak itu perjanjian lama perjanjian baru berarti Tuhannya berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Tuhannya berbeda begitu maksudnya perjanjiannya yang berbeda Oke Assalamualaikum boleh tak ikut sedikit nanggapi nggak nih boleh seru kayaknya nih kebetulan ada Pak Pendeta ini kita sebenarnya bisa banyak belajar sekaligus juga studi komparasi ya biar lebih asik begini mengenai Pak Pendeta ini saya mau tanya begini Pak Pendeta Bagaimana Pak Pendeta mengetahui bahwa Bible Pak Pendeta itu sesuatu yang benar begitu dari Tuhan Wahyu Tuhan ya sehingga dijadikan referensi atau pedoman di dalam kehidupan teman-teman Oten gitu Pak kira-kira gimana Pak Oke karena salah salah satu saja ya salah satu saya sampaikan ketika firman Tuhan berkata baik di perjanjian lama dan diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kita ketika dia diuji oleh iblis ya ubahlah batu menjadi roti ketika Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari setelah dibaktis di sungai Yordan Oke Oke itu Pak Janganlah kalau manusia tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Oke begitu Pak Pendeta kita disakiti orang kita disakiti orang seperti ini saya diejek diolok-olok ya tapi firman Tuhan berkata Bapak Pendeta nggak ada yang ejek lho mengampuni ketika saya mengampuni bentar Pak ya kurbanya nanti Pak ini kita studi teks dulu jadi kata Bapak itu kan firman Tuhan padahal kan firman-firman Tuhan Bapak itu yang diklaim sebagai firman Tuhan itu kan ditulis jauh setelah bahwa Yesus wafat lalu kapan Tuhan berfirman pertanyaan saya kan tidak ada teks yang berfirman maksudnya gimana ketanyaan Apakah dulu dahulu firman Tuhan saya dahulu terketahkan maksudnya siapa yang menerima firman itu sebenarnya Apakah Lukas Yohanes Matius atau siapa 5 firman itu kalau mendapatkan itu sejak sejak Adam sudah menerima firman Oh nggak gitu Pak orang ditulisnya aja belakangan jadi nggak bisa dibilang Adam kalau saya tanya begitu kalau Bapak bilang begitu saya tanya nanti bahasanya apa waktu difirmankan Bapak nggak bisa jawab kitab saya nulisnya begitu ya oke kalau begitu Bapak anggap sebagai kebenaran ketika kita difirmankan itu oleh Tuhan Tuhan berbahasa apa kepada yang memfirmankan Anda tahu musa itu putus-putus Pak putus-putus Pak sinyal ya Pak Ibrani Oke kalau Bapak baca dalam sejarah bahasa Ibrani itu ada 700 tahun setelah kewafatan Musa bahkan Musa sendiri tidak berbahasa Ibrani Bagaimana mungkin Bapak bilang bahwa perjanjian lama itu berbahasa Ibrani Musa aja tidak berbahasa Ibrani dia orang Mesir begitu Pak kalau Anda mempertahankan ini jadi satu-satunya yang bersemangat pendulungnya suaranya putus-putus Pak pendeta ya sinyal-sinyal itu di sini ya sinyal kurang bagus di sini oke oke udah kedengaran saya coba jelaskan sekali lagi Pak berbahasa apa Tuhan ketika berfirman kepada Musa tadi kami sudah bahas-bahas dengan Bang Juma masalah yang anda tanya ini jadi silahkan anda ke lembaga Alkitab enggak enggak bukan kita bukan bicara lembaga Alkitab ini kita kan tadi bicara soal kebenaran Alkitab itu sendiri Anda menggugat bahasa nggak bukan menggugat saya bertanya Pak pendeta menjelaskan begitu loh tidak akan menjelaskan mengenai bahasanya Oke berarti Pak pendeta tidak tahu parameter itu kalau Pak pendeta tidak tahu bahasanya saja bagaimana Pak pendeta yakin itu sebuah referensi kebenaran saya memakai Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari ya karena saya sudah berkeputusan sejak lama hanya Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari supaya saya lebih gampang menjelaskan kepada bentar-bentar Pak pendeta bukan begitu Pak boleh menggunakan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari cuma apakah Pak pendeta yakin bahwa dulu firman berkata seperti itu makanya Pak pendeta harus tahu bahasa apa yang digunakan oleh Tuhan ketika berfirman ketika menerima itu dan kitab itu ditulis kenapa saya harus jadi pendeta kalau tidak percaya yang percaya saya minta penjelasannya Pak pendeta penjelasan ilmiahnya secara akademis Anda mencari penjelasan ilmiah akademis ada yang lebih berkompeten dari saya itu di lain silahkan Oke jadi kalau Pak pendeta jawab Pak pendeta tidak tahu saya akan memberitahu maksud saya begitu jadi lebih enak diskusinya bagaimana Pak perlu saya jelaskan apakah yang anda jelaskan itu sesuai dengan apa yang lain jelaskan itu silahkan kesan Oke itu itu soal lain lagi yang penting sekarang kita sepakati dulu Pak pendeta tahu apa enggak kalau enggak tahu Oke biar saya yang menjelaskan saya tidak perlu dijelaskan saya cukup mempercayai artifat penjelasan Oke boleh percaya yang saya tanya Pak pendeta tahu apa enggak gitu loh lalu yang kita bahas tuh sudah saya bilang dengan Bang Hendrik dan Pak Juma itu hanya isi Alkitab tidak melebar kalau melebar selalu ini penggunaan kondisi makinnya enggak oke lah oke lah anggaplah ini tema baru dari saya saya mau kritikal history study study ini dengan Pak pendeta karena Pak pendeta kan punya pendidikan masalah ini dan lebih tahu silahkan anda telah ya bukan bukan begitu saya tanya Pak pendeta Pak pendeta bisa nggak jelaskan ke saya saya akan menerima kalau bisa dijelaskan begitu Pak iya yang anda minta itu di lain Oh berarti Pak pendeta sendiri nggak paham ya nggak tahu Pak pendeta kalau begitu ya Iya kalau anda anggap saya tidak tahu oke kalau Pak pendeta tahu jelaskan kepada saya dan kepada teman-teman audien yang lainnya silahkan Pak kami dengar Pak lebih berkompeten lain Oh iya saya tahu tapi kan Pak pendeta sebagai anak Tuhan dan gembala juga seharusnya juga paham masalah ini karena Pak pendeta sehari-hari menginjili mengurapi mengobati dan segala macam atas nama Tuhan saya tahu itu tapi yang lebih berkompeten itu selain saja saya menyempihkan permasalahan Oke berarti sepakat ya Pak pendeta tidak paham ya oke biar saya yang menjelaskan kalau nggak paham dan tidak perlu juga Wah kok gitu kan kita diskusi Pak pendeta saya minta penjelasan Pak pendeta jelaskan dan saya tidak menjelaskan itu yang berkompeten lain dan anda tidak perlu jelaskan ke saya sudah oke berarti kalau dalam kaedah dialektika begitu saya anggap Pak pendeta tidak tahu kita Pak pendeta sendiri gitu loh begitu udah cukup saya mau menjelaskan dari dalam kitab suci Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari saja ini kalau sehari-hari begini ya Pak pendeta sehari-hari ya sebenarnya Pak pendeta ini tuhannya ada berapa sih Bang Edi Bang Edi bentar nggak papa kalau dia nggak mau menjelaskan atau tidak tidak paham biar kita yang menjelaskan begitu loh maksudnya begitu karena ini kan masalah kebenaran masalah firman Tuhan jadi harus clear dulu apa parameter kebenaran firman Tuhan itu landasannya bahwa originalnya seperti apa bahkan begitu firman Tuhan dalam kitab suci Alkitab iya dalam sisi Alkitab memang iya makanya itu yang saya tanya mencari akar bahasanya anda mencari sejarahnya silahkan anda ke live Oke lah clear lah cukup lah deh saya kalau saya anggap berarti Pak pendeta ini nggak paham ini ya kalau dia butuh penjelasan saya bisa jelaskan tapi kalau udah nggak butuh nggak apa saya jelaskan buat teman-teman yang lain yang di bawah yang mungkin ada otek di bawah yang saya mau dengar oke begini dalam dunia ini menurut pakar-pakar mahal 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 maaf sebut mungkin ada penjelasan dari otentik silahkan Pak otentik Oke selamat sore semuanya ya dengar suara saya ya Iya dengar-dengar ya tadi pertanyaannya Bang Al itu coba deh saya diulangi dulu deh supaya kita tidak diulang bangal diulang bangal Oke pertanyaan saya apa parameter kebenaran teman-teman oten itu meyakini bahwa Injil itu firman Tuhan gitu dan siapa yang menerima firman itu ya kemudian siapa yang menulis sehingga itu diakini gitu silahkan parameter ya parameter jadi kitab suci orang Kristen itu harus dipahami seperti ini kitab suci orang Kristen itu bukan hasil didiktekan ya bukan hasil di apa namanya di ejakan oleh yang maha kuasa oleh Tuhan kepada para penulisnya bukan seperti itu pemahamannya tetapi kitab suci orang Kristen itu adalah ditulis oleh orang-orang yang mendapat dorongan dari roh kudus untuk menuliskan apa yang diketahuinya apa yang dipahaminya jadi ini bukan hasil pendiktean dari Tuhan jadi kalau ditanya parameternya apa kita melihatnya begini beberapa kitab Injil yang ditulis itu mereka saling mendukung atau saling membenarkan satu sama lain bahkan bukan hanya keempat kitab Injil itu tetapi seluruh kitab di dalam perjanjian baru itu saling mengkonfirmasi walaupun orang-orangnya berbeda sama seperti di kitab perjanjian lama juga walaupun ditulis oleh berbagai orang banyak sekali penulisnya tetapi pesan yang disampaikan itu sama semuanya jadi kesimpulannya kitab-kitab ini memang diwahyukan oleh satu otoritas yang berkuasa kepada para penulisnya sehingga mereka bisa saling mengkonfirmasi satu sama lain kira-kira gitu jawabnya oke 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 parameter paling sederhananya gitu oke Bapak bilang itu diwahyukan oleh otoritas yang berkuasa berarti otoritas yang berkuasa itu adalah Tuhan kan begitu kan Pak dalam pemahaman kami ya Tuhan ya oke dalam pemahamannya Bapak Tuhan berarti boleh dikatakan bahwa apakah Tuhan itu mengilhamkan ya untuk eh menulis dalam bahasa apa gitu sehingga mereka bisa menulis gitu biar kebener mereka bisa menuang gitu seperti itu dan Tuhan itu kepada siapa memberi ilham itu ya ditulis di dalam bahasa si penulis kalau dia orang Ibrani dia akan menulis dalam bahasa Ibrani kalau dia orang Ibrani akan menulis dalam Yunani kalau dia orang Aramaik dia akan menulis dalam bahasa Aramaik gitu loh Oke siapa yang pertama kali menulis Oke yang pertama kali mendapat Wahyu itu siapa Pak Oke lanjut jadi dia menulis di dalam konteks budaya dia budaya dia terkandung tercakup juga bahasa bahasa dia jadi bukan ada orang asing datang ke suatu bangsa terkatakan lagi bangsa Yahudi kuno kemudian dia menulis dalam bahasa itu enggak orang itu juga dari dari kalangan mereka juga dia menulis dalam bahasanya dia Hai gitu Hai jadi mungkin secara ini Bapak mau mengatakan bahwa Tuhan telah memberi firman kepada Yohanes Paulus Lukas dan teman-teman itu ya seperti itu Pak bukan memberi firman ya jangan salah kamu kalau jadi diberi Oke memberi ilham memberi ilham berarti memberi ilham mendorong mendorong atau mendorong 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 ya mendorong-dorong kayak dorong mobil Pak mendorong-dorong memberi inspirasi itu ya menisir inspirasi atau ilhamkan untuk menulis ya bukan mengilhamkan itu agak lebih Oke lah sepakalah menginspirasikan kalau menurut saya menginspirasi Oke ya inspirasi itu dalam bahasa apa Pak dalam bahasa dia pasang si penulis tersebut Hai siapa Tuhan yang memberikan inspirasi itu Pak orang Yahudi orang Ibrani ya orang Yahudi atau orang Ibrani sama ya Tuhannya ya Oke lah Oke 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 jadi kalau saya melihat kalau dari penjalan seperti itu ya itu tidak tepat Kenapa kenapa sekarang begini enggak dengarkan dulu begini Pak inspirasi itu apakah ditulis secara benar atau tidak Pak saya tanya apakah benar penulisan inspirasi itu nah kalau benar secara benar berarti kan ada ada pembandingnya betul nggak nah betul betul Oke ini menginya adalah ada oke dengerin dulu Pak begini kalau memang dia inspirasi dan dari Tuhan tidak akan ada kontradiksi didalamnya tidak akan ada kekeliruan tapi yang terjadi adalah sampai sekarang Alkitab Alkitab itu mengalami revisi dan perubahan-perubahan nah ini saya khawatir coba coba jelaskan yang mana revisi kita teks ini yaitu tidak pernah dirubah tidak pernah direvisi yang direvisi adalah terjemahan karena mengikuti perkembangan bahasa tapi kalau kita cari teks original teksnya di museum-musium yang ada itu itu tidak pernah berubah karena itu memang kitab yang sudah kuno Oke bahasa apa original itu bahasa apa Pak saya tanya bahasa original bahasa berapa bahasa Ibrani kalau perjanjian lama kalau bahasa Ibrani bahasa-bahasa Yunani Oke bahasa Ibrani perjanjian lama Iya ya tapi Musa sendiri tidak berbahasa Ibrani Pak Musa bukan orang-orang Yahudi Musa orang Mesir ya bahkan Ibrahim sendiri orang Irak siapa bilang Musa orang Mesir nah nah ini iya bener-bener orangnya dasar Musa sebentar sebentar iya Musa kan sama Firaun jelas lawannya udah jelas salah jadi lawan Firaun kan eh sebentar sebentar Musa itu berdakwa kepada Firaun dia membawa keluar Bani Israel dari Mesir ya kan tapi kenapa kamu bilang dia orang Mesir ya ya pembentukan nggak bisa menjawab dulu Pak Pak Pendeta udah salah itu tunggu-tunggu Kenapa kamu bilang dia orang Mesir dan Bang sementara Musa itu adalah iya Musa itu orang Israel dari mana saya kasih tahu ya Israel itu anak turunan Isa Ya aku Abraham Abraham orang Irak dari mana pula jadi Bani Israel itu adalah proto-Arab Irak tuh sampai sekarang masih berbahasa Arab ya mata kau sambut kaum Ad itu saat peneliti Arkeol Purbakala pun sepakat mereka itu orang Arab bukan orang Musa itu bukan orang Mesir kalau gitu lah Bagaimana mungkin kitabnya berbahasa Ibrani kalau gitu ayo lo dia bukan orang mesir dia orang mana saya tanya Bapak orang mana coba dia orang kanan Israel kan ah orang Israel Israel itu Arab Pak kan Ibrahim itu orang Irak sih eh iyalah kata-kata orang Bapak Israel orang apa Israel itu cuma terbalik Bapak terbalik Bapak terbalik Israel itu kan kan sebutan di dalam mata Bible pun apa istilah Pak istilah Pak pesebutan untuk anak Tuhan iya karena keturunan iya kata-kata orang Bapak yang Bapak yang enggak paham sejarah Bapak yang enggak paham sejarah Israel itu sebutan saja nama bangsa bro denger Israel itu bangsa bangsa-bangsa dimana bangsa dimana saya tanya Abraham mempermasalahkan hanya masalah terminologi disitu lewat apa yang keliru Bapak terbalik Bapak terbalik Israel itu kan kan sebutan di dalam mata Bible pun ada bahwa itu Allah menyebut ya ishak itu sebagai Israel hamba Tuhan itu keturunan Israel itu hamba il itu aku iya suruhnya Jakob dari Abraham Abraham itu orang babel orang Irak bilang itu terminologi itu satu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri maksud satu bangsa bangsa apa orang dia kedai keturunan Abraham Abraham itu dari Irak bangsa mana lagi bangsa tersendiri iya bangsa dimana saya tanya bangsa dimana bangsa dimana dimana peradabannya saya tanya ya di daerah Filistina sana bro di Filistina di di mana sebelah mana Filistina waduh Filistina itu orang kanan-anba orang kanan-anba palestin itu kan udah melebar kemana-mana enggak saya tanya Bapak bilang bangsa kan bangsa kan bangsa mana peradabannya siapa siapa pemimpinnya coba saya tanya kamu kalau Bapak bilang bangsa begitu ini saya sedang kasih itu orang itu kita eh saya kasih Bapak pelajaran sejarah ini Bapak sekarang bicara pakai itu kan sejarah nggak Bapak Bapak bantah pakai data ya bangsa Israel ada pakai data Iya saya tahu itu berasal dari bangsa Israel Israel itu 12-17 Oh salah Pak Israel itu dalam Alkitab sebutan untuk anak-anak Isha sebenarnya daripada Isha susah kalau itu anak keturunan Isha Yaakub dari Abraham selesai mau oke lanjut 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 coba tunjukkan ayatnya siapa tunjukkan ayatnya final enggak setelah dasarnya salah sini waktu yang bikin kami kita minta aja sama Bang Al ayatnya mana bawah Israel itu keturunan dari Arab coba tunjukkan ayatnya aneh saya sebutkan ya saya sebutkan saya sebutkan dengar-dengar baik-baik ya yang pertama dari silsilah bangsa Bapak itu bilang tadi ya Ibrahim Alkitab itu dari babel dia itu dari Irak ayatnya makanan Ibrahimah Yahudian walah nasranian walakin Hanifah tunjukkan dari kita oke kita yang lebih tua oke yang lebih dekat sejarah jangan dari kita datang kepadanya Oh dari Injil kan saya nggak percaya Injil Injil itu seater nggak percaya lah kalau saya yang bapak-bapak saja berarti kamu jadi karena Bapak tidak bisa membuktikan bahwa kita Bapak itu otentik makanya saya tidak percaya lah iyalah udah nggak nyambung Bapak buktikan dulu sejarah histori mana bukti sejarah yang paling awal kamu hanya karena percaya sejarah awal Ibrahim kamu mengambil dari kita Ibrahim itu dari babel bukan dari itu berarti ya dia mendatang dia pendatang ke palestin itu dia ini caranya kok ngaco ada prasasti batu bertulis ya awal silahkan silahkan jauh lebih jauh lebih muda yang sebenarnya itu pun sama lo 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 jadi Israel itu ya anak keturunan ishaq bapak pentinglah Israel itu jadi bukan dia suatu bangsa yang punya negara punya pemimpin seperti itu dia anak keturunan ishaq saya mau dengar resi dari mana di dalam Alkitab kan itu sebutan nama ishaq israel itu kan nah ah iya kan tunjukkan mayatnya ya betul-betul ayat-betul sama dengan semangat tetapi itu betul-betul bangsa itu itu sudah kita sudah tahu gimana sudah tahu begitu jadi kalau Bapak bicara itu satu bangsa saya tanya di negara mana bangsa ada mana siapa pemimpin yang ada itu cuma sebutan itu nah luar yang merah bertemu kamu salah bilang itu bangsa potenya kan suku kan suku kan uh ah Bani Israel anak keturunan dari ishaq bangsa di dalam itu nama lain suku itu istilah langsung di dalam Israel itu oke oke mereka tersesat dilemati menurut mereka tidak bisa masuk ke palestin ya clear sudah mereka 6 Musa pun enggak pernah bisa masuk ke palestin mudulah perempuan simulah kok referensi saya sudah jelaskan kamu mendasarkan pendapatmu itu dari mana kita baru beranjak ke hal yang lain kalau referensi dan referensi saya tidak sama tidak sinkron kita referensi-referensi apa sekarang enggak ya enggak sebentar 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 yang mau ditanya referensi apa nih nanti balik saya tanya kamu mengatakan bahwa Israelis hanya sebagai sebutan gitu loh kamu dari mana itu belajar begitu dalam dalam sejarah tidak pernah ada bangsa Israel itu punya negara punya state pemimpin nggak ada Oke sebutkan siapa dimana kamu tau bangsa apa Palestina enggak enggak ngajar Sina tahu enggak beli sini tuh kanan bangsa kanan di balisin itu tahu bangsa Amalek enggak bangsa maleng tahu enggak itu itu tahu saya banget itu udah itu Arap semua itu Arap semua bukan enggak ada hubungan itu sama Israel itu Arab kamu enggak tahu ya Arap itu ya Arap itu enggak sendiri ya kalau beda lagi bahasa Arab Nia referensi dari mana sih sekarang diam dulu biar saya jelaskan satu-satu ya ganti aja bikin orang bingung kamu mau gantian gani mau ganti enggak bapak satu-satu Oke salam prasasi tertua eh Tuhan dari mana tapi sejarah kamu bapak ini bisa diskusi enggak bautin Aduh nggak bisa diskusi nih nggak kalau diskusi begini wajahnya nanti Bapak bantang Bapak itu gimana orang ngomong Bapak ngomong orang ngomong Bapak ngomong itu loh gantian bagian satu Bapak bantang itu loh Bapak ini gimana sih silahkan makan udah jelaskan dia bilang Israel itu itu hanya sebutan belum selesai saya jawab saya jawab pertanyaan kamu saya jawab pertanyaan kamu kamu diam dulu kamu diam dulu kamu diam Oke oke saya jawab saya jawab dengarkan Jalan malah juga gimana eh dengar dulu mau dengar enggak nih mau dengar enggak coba-coba Oke ya coba gue dengar oke oke ya dengar dengar sabar-sabar saya kita ini mau belajar bukan mau saling tinju-tinju kan jadi kamu dengar batu tertentu kamu dengar juga jangan oke boleh enggak nih saya ngomong nggak nih Oke saya ngomong ya oke ya batu tertulis di dunia yang tertua sebagai data purbakala itu disebut epigil gamis epigil gamis itu batu tertulis yang paling tua 4000 tahun sebelum masehi itu diperkirakan sebelum banjir Nuh itu dia sudah ada ya jadi di dalam epigil gamis itu ditemukan di daerah Irak ya di Mesopotamia itu peradaban bang bangsa tertua itu nah epigil gamis itu sudah diteliti oleh Amerika maupun London Inggris ya termasuk ahli purbakala Irak yaitu Tahar Bakir Profesor Tahar Bakir ahli purbakala Irak bahasa paku bangsa Sumeria itu itu adalah bahasa Arab akarnya sama kaedahnya sama semuanya sama hanya saja berbeda simbol nah itu sudah diteliti makanya Profesor Tahar Bakir menerjemahkan epigil gamis itu gampang saja dia karena itu memang bangsa mereka bangsa itu bahasa Arab kata ini bahasa Arab hanya saja orang Amerika nggak mau ngakui bahwa itu bahasa Arab dan bahkan fakta sampai sekarang pun orang Irak itu berbahasa Arab begitu jadi kalian ini yang mengaku-ngaku membanggakan Israel itu kalian datang belakangan sebenarnya kalau kalau biar sekat-sekat tahu dengar 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 ya bahasa Ibrani itu adalah seperti itu narasi ini bukan narasi nanti nanti dijawab nanti dia kalau udah selesai silahkan mahal sahabat dulu ya dengarkan mahal dengarkan ya Profesor Tahar Bakir itu ahli purbakala Irak dia sudah membuat jurnal ini sudah diteliti dari apa ahli-ahli Amerika sekalipun bahkan di Google pun bisa di searching itu ada ya Nah bahasa coba langsung saja kesimpulannya adalah bahwa Ibrahim itulah orang Arab karena bangsa akadi bangsa-bangsa Sumer itu adalah bahasa Arab hanya saja dengan berbeda simbol dan lahjah jadi bahasa-bahasa semetik itu semuanya adalah pengembangan dari bahasa Arab makanya dia punah seperti bangsa Asyuria bangsa bahasa Arab dan bahasa Ibrani juga itu semuanya mengadopsi dari bangsa Arab akarnya semua nah jadi disini kesimpulannya adalah Ibrahim itu adalah Arab ya jadi tidak ada Ibrahim itu Yahudi begitu itu pengetahuan yang baru ya kalau itu itu pengetahuan yang baru yang mana itu pun perlu dikonfirmasi oleh ahli jadi nggak boleh mengambil satu sisi satu orang yang yang mengaku sebagai ahli perubah kalangan lho saya kasih referensi loh Profesor Tarbatir ya kamu membenarkan pendapat dia dengar ya George Smith itu yang membongkar jurnalnya sudah dari tahun 1872 dalam apa tahu apa kalau belum tahu selama ini nggak sepatu terima dulu jangan bantah itu hal yang baru Bapak mau bantah Bapak pakai dasar jari kamu nggak bisa mengklaim itu sesuatu yang paling bener betul dan sebegitu caranya kamu harus lihat sejarah yang lebih awal alih-alih yang lebih awal dari betul tahun sebelumnya seribah itu paling awal bahwa banjir Nuh Mbak Tarno itu dengan adang sangat dekat jaraknya tahir-bahir tiba-tiba karena dia nongol dia nulis sesuatu langsung kamu bilang ini yang benar itu kakus nggak boleh begitu caranya itu kan dia nongol Bapak yang baru tahu itu karena Bapak menafikan itu baru tahu baru nongol Bapak nggak mau terima padahal itu fakta baru itu baru bertulis Pak tamu tapi kamu langsung ngeklaim dia yang paling bener enggak boleh begitu enggak ilmiah itu nanti kalau datang dengan data bantah dengan data silahkan saya kembalikan kamu nggak bisa gunakan itu sebagai referensi tapi kamu bisa gunakan referensi adalah pendapat-pendapat yang lebih awal yang tidak ada yang menghubung juga bisa diksi kanan yang melawan itu loh begitu cara berpikirnya George Smith 1872 George 1872 itu mengkonfirmasi Epic Gilgamesh yang ditemukan di mesopotamia Pak itu paling tua 1872 Epic Gilgamesh itu dikonfirmasi oleh kalau masalah pun dia orang Amerika Pak masalah memang benar-benar dengar penemuan-penemuan itu bisa berkembang sampai hari ini pun bisa berkembang karena baru ditemukan karena penggalian-penggalian baru selesai Oke Bapak tapi yang nama saya selain itu yang bertuah bangsa itu sudah selesai udah final di kitab susi sudah ada di jurnal-jurnal ini sudah ada enggak ada yang 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 mengatakan bahwa bangsa Israel itu hanya sebut jurnalnya apa sebut jurnalnya apa siapa tokohnya apa penelitiannya sebut Pak jangan asumsi Pak loh saya enggak perlu lagi menyebutkan itu karena itu sudah suatu kebenarannya berarti bahkan nggak paham itu kecuali hal yang baru seperti kamu katakan mananti kita akan pelajari kenapa dia berkata begitu Oke sebutkan saja kalau Bapak mau bantah pakai data jangan asumsi saya enggak terima apa kesana saya enggak punya waktu menerima orang yang enggak punya ilmu debat sama orang yang enggak punya referensi diri dari 12 suku ada Ruben dan sebagainya sampai kepada itu langsung hanya jamin enggak selevel Pak wikir huwa kita itu enggak selevel Yesus sehati-hati ini ada bro karena sejarahnya jelas dari mana Yesus itu berasal biar sejarah usaha-usaha dari mana-mana Yesus Pak Yesus dari mana-mana kita tidak juga karena Yesus dari suku mana Pak Yesus kesalahannya gitu loh paham kamu autentik Yesus dari suku mana dari suku Yehuda mana buktinya suku Yehuda mana buktinya lagi kamu juga belajar kamu al-injil kamu di ciktok ngapain masih hanya begitu bapak bawa data ya saya buka datanya ya jangan cuman bicara ngerocos aja kalian ini ayo silahkan silahkan ada datanya bisa buka datanya Nah ayo kita bandingkan data kita oke Hai emang-emang Yesus kemenan daun emang Yesus kemenan daun emang Yesus kemenan daun Oke saya dari awal ya ini gogirnya dua hanya dua dari empat pengarang Injil yang nekat mengarang silsila Yesus Hai dan kedua Injil tersebut Matius dan Lukas terbukti menjelaskan silsila Yesus tidak sama ya paham ya Injil Matius target pembaca nata target pembacanya adalah bangsa Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai Raja mesias keturunan Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yehudi oleh sebab itu silsilahnya dimulai dari Abraham Bapak orang Yahudi karangannya pun penuh dengan simbol dan pemenuhan membuatan membuatan nabi zaman dulu yang mengatakan bahwa mesia ini akan muncul dari keturunan Daud dalam silsilah Yesus versi Matius disebutkan 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud 14 keturunan dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel 14 keturunan dari masa pembuangannya Yesus Nah Injil Lukas ya yang target pembacanya adalah bangsa bukan Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai anak manusia sekaligus sebagai anak Allah Allah semua bangsa bukan hanya bagi orang Yahudi oleh sebab itu silsilahnya dimulai dari Adam paham ya Bapak semua umat manusia atau bahkan hingga kepada Allah di sini Bapak Adam pencipta seluruh manusia sebagai disini sebagai salah satu fans Paulus ya berat Paulus Lukas juga mungkin pada saat menulis ini memikirkan Yesus sebagai Adam sebagai Adam sebagai Adam baru atau Adam kedua Roma lima nomor 12 bisa buka dibuka ya bentar Lukas menempu satu jalur berbeda dalam silsilah yang disusun menurut Lukas Yesus bukan keturunan Salomon bin Daud seperti kata Matius tetapi keturunan Nathan bin Daud Abang Nabi Salomon yang tercantum dalam the buyer Ayamin tiga nomor lima nama-nama dari Daud ke bawah yang langsung yang disusun luka sampai semuanya berlainan ya dengan yang disusun Matius jumlah generasi pun tidak sama dari Daud sampai Yesus Lukas mencatat 42 generasi sedangkan Matius mencatat sedangkan Matius cuma 27 generasi Pak gitu loh masalahnya apa Bro sabar 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 bantai dengan data kamu ya jangan cuma masalahnya apa masalahnya apa itu enggak tahu datamu ya masalahnya apa jadi sabar sabar Oke tetapi kedua penulis Injil ini bertujuan sama intinya Yesus Kristus adalah keturunan Daud nah Injil Matius 21-17 menuruti coba menelusuri sirsila secara menurun dari Nabi Ibrahim dari Abraham sampai Yesus sedangkan Injil Lukas tiga Injil Lukas tiga nomor 232 38 menelusuri sirsila secara mendaki gunung ini dari Yesus sampai ke Abraham Hai berarti berbeda dong metodenya loh kamu sabi dong Oh iya kalian bukan kami itu kalian punya itu yaitu bentar 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 misalnya apa bentar Matius Matius maupun Lukas berusaha menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud Matius menguraikan silsila Daud ke bawah dengan menempu jalur Salomon bin Daud silsila yang dimulai dari Abraham itu dikelompokkan Matius menjadi tiga bagian masing-masing mencakup 14 generasi Hai angka 14 ini ditetapkan Matius ini eh sudah pasti diambil dari nama Daud dalam huruf Ibrani menggunakan tiga konsonan DWD atau delete wet delete yang dalam menemuknya apa numerologi Ibrani dan juga Arab bernilai delete 4 Wow enam tambah delete 4 sama dengan 14 Nah sekarang jadi pertanyaan di sini Pak Hai apa jadi sini ya bentar-bentar apa boleh buat nama keturunan Nabi Sulawesi Salomon yang kitab umat Yahudi ini perjanjian lama umat Nasrani yaitu bari amin kita kita buka Alkitab ini memang menarik untuk dibahas Tepa Odentik jadi artinya bentar-bentar-bentar-bentar kalian bawa data tawarik tawarik tiga 10-20 berusaha lari-lari dulu kemana-mana kamu sidik iya 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 buka-buka yang dibuang eh eh tawarik tiga deh kalian sudah tahu tapi kalian berbohong tawarik 30-30 Oh iya 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 стро doso selalu relationship ayayayayaya buka-buka dulu yang terpaksa di buang alias dilahkan oleh mintius dulu buka dulu bukan mereka ya Buka buka-buka Stephen ben іль menarik dan sangat ini sangat-sangat menarik apa buka sangat bimbel bicara menarik tidak menarik saya bukan saya main data saya main kata guru-guru ini memaliki kabur tentang data ini buka kalian jangan coba-coba-coba buka-buka buka-buka tawarik 30 20 yang terpaksa dibuang dihilangkan oleh matius agar tidak melebihi angka 14 ternyata silsila ini ternyata silsila yang disusun oleh matius dan lukas tidak bersambung kepada Yesus mereka berdua mengurahkan silsila yang mau eh eh ngomong nggak bawa data ngomong cuman ini takut ini takut nih takut enggak gini potenti kalau kita tanya kita mereka mereka akan marah-marah nanti di jawab pakai data ini gimana kalian kenapa kita 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 kemana dari hari gimana kemudian kebenaran itulah yang mereka cari-cari terus jangan maju-jangan kita 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 orang-orang yang ngomong pakai bagi data tapi asal congordong bicara sini bingung ini bapak orang-orang yang itu keturunan Ibrahim tadi saya ngomong itu coba sini maju-maju iya ngarang cekonea Wow tempel bagi kita ngulur karena kalau 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 siapa-siapa di bawah kompor disimpennya kalau nggak ngerti Alkitab tidak bisa dibahas sudah bahkitab tadi Musa dibilang orang-orang cerita di ikan itu sudah dasarnya aja udah salah jam 972 baca kemarin sudah-sudah lu ngomong aja kalau gue udah naik Aduh betekuk lu mulut pun tarung sudah-sudah nggak usah diteruskan ini itu cerminan agamamu ya bro eh cerminan agama lu itu Tuhan lu digamparin tahu enggak lo Tuhan lu digambar Tuhan lu aja digampar nama orang-orang Yahudi sama orang Yahudi sembah dia terus karena joget-joget untuk menyebabkan Tuhan lu itu cerminan agama lu Tuhan dihinain meleng gitu kalau gue nanya malu agama lu Tuhan lu digampar diludahin digampir disambit dipantek dihinakan terus sembah itu cerminan agama lu lu aja sama Tuhan lu aja nggak ada perilaku sopan lu ngomong begitu aja di fitnah eh sekarang gue tanya malu sekarang siapa kamu eh eh manusia domba eh manusia domba tersesat eh 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 gua kasih tahu malu lu Tuhan lu digamparin dihinakan di fitnah sama manusia-manusia Yahudi lu sembah sekarang itu karena siapa yang menyebabkan Yesus itu sebagai Tuhan lu yang nyiksa Tuhan lu lu sembah dia Mariam aja nggak pernah nyembah anak ya lu yang bukan anaknya bukan tetangga jenis sembah lu siapa rojos disini lu siapa eh menunggu rojos kebukti mana orang-orang orangnya nggak usah kau nyuruh-nyuruh eh oncom lu baca dulu matis 27 itu mati kelojatan kita udah baca bro eh Tuhan lu mati-mati disembah lu ngomong nanya apa gimana rumus itu angin sembah baru kali ini gue di dunia ini gua ketemu ada Tuhan mati lo lu lu kenapa emang ngomong-ngomong gua ketemu manusia PA ya lu itu Tuhan mati sembah PA ilpa pakai lu biasa ngomong sini nggak usah ngomong disini nih nih Jumnya orang Islam Oke kita mencobaan itu kosong belum menyembah kepada manusia yang nggak pernah jadi manusia nggak pernah jadi Tuhan gila lu aja orang lu manusia PA lu nggak tahu nggak paham kan datang di Hongkong gimana khalsedon lu dimana di mana di mana di mana di mana panas gitu di lu ngareng kondusi kamu datang-datang ngomong begitu eh karena lu bawa nabi gua katina bigwe Ibrahim itu orang Israel lu pa lu meng dasar lu lu siapa bilang itu denger dari bawah lu yang ngomong bukan Nabi lu terserah lu mau punya nabi lebih siapapun terserah menudah serta memang kenapa kalau kalau kita ngomong Ibrahim nabi lu dia nggak ngomong Ibrahim itu kayak simon jebedeus kayak gitu Nabi lu Ibrahim Ibrahim supaya lu hinakan dia punya bini kok yang dikiturin sama Firaun kita diskusi nabi mana ada yang bener agama lu ini semua nabi lu laku-laku di hujat sama lu juga ada bedanya Nabi masa kalau begitu ngomong Nabi tapi abang ini bertanya dipakai sama dua orang lu lu nggak ada bedanya bro kayak agama apa lu yang menghinakan para nabi agama apa lu lu agama apaan lu agama tuh agama Romai penyembah pagan lu tahu nggak lu nah kalau kita lu bilang penyembah batu gimana bro eh penyembah batu Tuhan lu aja kita kemas gore Tuhan nunggu batu hanya kalau bentuk Tuhan lu penyembah batu gimana perasaan jauh tajam menyembah kepada batu kalau waktu itu kita bilang udah selesai lu lu nyembahnya ke titiknya Yesus ah ngomong apa lu itu Yesus penyembah titik lu tidaknya dia dia makhluk hidup bro dia hidup orang mati Yesus mati maluk hidup alu orang mati kalau kita ngomong hidup orang gila yang nyembah Yesus itu orang gila yang lain-lain terima kasih kuburan selama tujuh hari lumayan kita mati sama orang 9 ah mulut lu mulut-mulut lu nggak bisa kalau yang mulutnya nggak punya sekolah ya mulut-mulut gua bilang gue kasih tahu malu supaya mulut lu ngasih mulut lu nggak sekolah makanya Tuhan lu aja digebukin lu aja lu seneng ini ada rumahnya kenapa kelihatan untuk lebih kontrol net kontrol turunkan aja yang berantem kalau mau pemakaian rojok kecil kalau nggak pakai ilmu lu makanya sekolah yang belumnya tadi lu bapak out ini bawa data bukan cuman rojos-rojos saya juga bisa ngelola sama bapak ini nggak ada data nggak ada data asal-asal maka orang bilang orang gini loh ngini-ngini terlalu enteng bicaramu tetapi kamu nggak akademik tahu enggak terlalu enteng bicaramu tetapi kamu nggak pernah bawa datang Oh gini-gini mana-mana mana-mana dari tahu gitu tapi sini kamu nggak tahu dia kak otentik kamu nggak tahu ya kamu nggak tahu apa-apa nanti dikasih Oh iya baru kamu cari aksep sebelum kamu cari kamu ngoto tapi nggak ada bukti datamu gitu loh nah itu dia disuruh bukan nggak mau kamu kok soan kamu ini saya diskusi sama kamu ini bukan sekali dua kali lho keberatan banyak rojos gitu loh tong kosong bunyi nyaring matius maksud keberatanmu apa sih dimatius tadi keberatan nabi gue lu sembah manusia makan ikan goreng lu sembah nggak bisa kembali aja nggak pernah nyembah lu lagi tetangga kita sama-sama nyembahnya kenapa sih maku mak lu sama-sama kita kenapa memang cuma ngembang memang kenapa sih lebih begitu kalau cuman nyerojus-nyerojus nyerang-nyerang sesembahan orang-orang nggak bisa dialog itu parah itu atur Hendek lu cuma ngeberantem lu bilang gue nggak bisa dialog lu nggak bisa dialog pendeta lu aja ngemencret mencret sama gua kabur-kaburan sama-sama sembah aja nabi kita kalau punya geser iman gua semangin lu ya haleluya lu cuma bisa menghujat Tuhan lu mati kosong lu kosong sama-sama aja kita sembah kenapa sih stop 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 isi-isi kepalang itu cuma kebencian makanya kembali silahkan mahu dulu stop dulu ya ya Hendek saya perhatikan dari tadi Pak Authentic punya Bible nggak Pak Dirunga Pak Pak Authentic Oh pasti Bro Oke kenapa kalau punya Bible kita mau tes ya salah satu aja deh yang kita bahas tadi cowok buka 1 korintus 4 nomor 10 kalau punya Bible Pak Bang Jumal lagi Raya asing ngomongnya pelan ini membuat kita mau buktikan ada punya Bible kalau enggak kalau enggak ada berarti anak-anak orang-orang tadi lima dari punya laku-laku aku kira-kira-kira ini cuma ingin membuktikan Anda ada baik-baiknya silahkan bot ini silahkan adalah bro Alkitana buksinya coba dia coba bacain mbak 1 korintus 410 kalau ada 1 korintus 4 nomor 10 nomor 10 ya ya Oke kami bodoh oleh karena kristus tetapi kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina terus kenapa berharap rupanya apa masalahnya ada punya Bible kenapa kita tadi ada tidak mempergunakan data kalau diskusi ternyata anda punya Bible Oh kenapa kan dia bukan Matthew saya sudah buka Matthew saya mau dengar pendapat dia tentang Matthew terus biar lari ke lukas dia lari ke tewar gimana caranya begitu itu ke fokus bahas dulu satu ayat setelah itu kelar kita kalau begini coba bahas yang tadi yang Bapak baca itu coba dibahas maksudnya apa yang mana yang mau dibahas yang satu korintus 410 tadi maksudnya apa maksudnya apa kamu pemahaman kamu apa kenapa kamu nyuruh saya bertanya saya nggak mau memahami saya bertanya ya oke kita baca satu-satu-satu perikob untuk kita memahami maksudnya baca aja nggak apa-apa kamu siap nggak mendengar satu perikob ya baca aja sampai dua hari dua malam nggak apa-apa ya udah oke kamu siap semuanya oke satu korintus 4 demikianlah hendaknya orang memendang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian yalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan dia yang menghakimi aku ialah Tuhan karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya yaitu sebelum Tuhan datang ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis supaya jangan ada diantara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya kamu telah kenyang kamu telah menjadi kaya tanpa kamu tanpa kami kamu telah menjadi raja ah langkah baiknya kalau benar demikian oh kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagai malaikat-malaikat dan bagi manusia kami bodoh oleh karena kristus tetapi kamu arif dalam kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina sampai pada saat ini kami lapar haus pelanjang dipukul dan hidup mengembar anda deh udah selesai silahkan anda kan udah mau baca masih panjang masih panjang mau baca berapa hari lagi lah kamu kan mau mau tau konteksnya kan satu pasal saya mau bertanya kepada anda sebelum anda baca anda baru membaca data ini hari ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah baca waduh bro sebelum kamu lahir juga udah baca ini oke kalau anda sudah baca ngapain dibaca lagi tinggal nerangin supaya semua penonton pendengar menengah konteksnya gak perlu kita udah baca juga oke silahkan terangkan ya terus pertanyaan kamu apa kalau gitu pertanyaannya apa pertanyaannya kenapa anda bodoh karena kristus waduh kamu salah berarti kamu gak mengerti apa yang dikatakan kami disini adalah para rasul bukan murid-murid bukan kita oh jadi rasul bodoh kami ini berbicara siapa? Paulus oh jadi pada rasul itu Paulus mengatakan kami bodoh oke karena apa? karena mereka menjadi tontonan bagi dunia ini siapa yang jatuh hukuman mati stop 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 siapa yang membuat mereka bodoh bukan siapa tapi karena apa karena mereka memberitakan Injil saya bertanya siapa saya bertanya siapa yang membuat bukan siapa konteksnya tetapi karena apa karena jadi selalu siapa saya baca dulu ya karena apa saya baca dulu ya saya baca disitu mereka seolah-olah bodoh mereka meninggalkan kenyamanan hidup dengerin dong hanya karena mereka memberitakan Injil ya bodoh kan kelihatan kamu hanya mengandungkan ayat terus kamu takut menurut isi kepala kamu tidak lihat konteksnya satu ayat satu perikul begini aja kami disini adalah para rasul dia berbicara kepada jemaat jemaat woi legion diam gantian ngomong legion kenapa anak tahu kenapa kenapa panjang banget kenapa panjang banget gitu loh makanya saya terkankan supaya kau dengar dengan baik-baik kami disini menghentikan tadi sudah siapa tadi sudah merivert kepada paulus dan para rasul dia kepercinta gantian bicaranya gantian bicaranya bro gantian lah bagaimana kamu ini memahami Alkitab saya gak memahami ini makanya saya mau nanya saya sudah jelasin anda belum bertanya saya belum bertanya kamu tadi belum menerangkan saya mau bertanya nanti setelah saya bertanya baru ada jawab 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 dengerin dengerin kami bodoh karena kristus siapa yang membuat kami bodoh itu silakan hey itu kami bodoh karena kristus kristus kamu paham gak bangetnya kami bodoh karena mereka memberitakan kristus sudah dijawab sendiri diingkari yang tertulis mereka bodoh bukan disuruh tetapi mereka bodoh karena memberitakan injil karena siapa karena siapa kamu paham bahasa Indonesia gak sih bro ya itu bahasa Indonesia yang jelas kok betul-betul disuruh oleh kristus kami bodoh karena ya oleh karena kristus ya iya atau bodoh kristus kami bertanya siapa yang sungguh saya membuat itu bukan konteks siapa yang suruh siapa yang bikin kamu memperkosa ayat disitu itu kalimat statement orang saya orang saya tidak berpendapat kok saya ada membaca kok yang memperkosa itu berarti kamu ikutan bodoh berumah mahamnya yaitu itu dibilang gini kami bodoh karena kristus ini itu pertanyaannya sekarang saya baca lagi ya kami kamu setanya begitu kamu bertanya siapa yang menyuruh karena tidak ada kalimat menyuruh-menyuruh disitu kami oh oh karena kristus siapakah yang membuat anda bodoh di jawa siapa yang anda membuat bodoh bukan itu karena mereka bodoh ini pertanyaannya bukan siapa di Indonesia dan di ada yang membuat kami yang membuat kami bodoh itu kami dituduh bodoh padahal kami enggak karena siapa karena kristus ya sudah selesai tapi yang menyuruh yang bilang kami bodohkan orang iya karena kristus kan iya ya sudah selesai iya selesai selesai apa yang panjang sampai enam hari enam malam terus pertanyaan itu sudah sampai cepat kejawabnya pendeta ini ada ini otentifmu tersanggil lucunya balik sampai bersuara dia bawa ember bawa pacu bawa tenda lu mau kemana lu lu jadi gini boleh saya sikit baik oke jadi kalau saya melihat iya kristen itu pintar oke jadi saya melihat Paulus ini kan Paulus ini kan orang pintar orang cerdas Paulus ini jadi kondisi buah dari hasil pengajarannya terhadap Roma dan Yunani itu dia tahu bahwa kelak ini pengikutku akan nampak terlihat bodoh dari orang lain gitu dan itu memang kenyataan bung kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan konsep iman agama kristen memang terlihat konyol tapi itu adalah kebenaran menurut saudara-saudara kita kristen tapi menurut orang tetapi orang yang melihat itu adalah sebuah kekonyolan nah Paulus ini orang cerdas dia sudah tahu bahwa seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dari aspek keilmuan pengetahuan dan seterusnya itu kristen akan tertinggal sehingga orang yang masih mengimani ajaran Paulus itu akan nampak terlihat seperti bodoh tapi itu adalah kebenaran menurut kristen itu yang saya lihat dari dari sudut pandang saya sendiri terhadap pernyataan Paulus ini jadi begini saya bisa jelasin ya Pak pendeta seperti aja dulu ya kan jadi memang dalam pandangan dunia orang kristen itu dia gak bodoh memang udah dari dulu bro bukan hanya sekarang kenapa dia gak bodoh karena mereka mengatakan kok Tuhannya mati padahal mereka gak ngerti kenapa Tuhannya mati nah itu dia pandangan manusiawi betul jadi pandangan manusiawi memang seolah-olah bodoh memang dan memang dikatakan Injil memang katakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa tapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang mau diselamatkan kenapa begitu karena memang dalam pendangan atau konsep manusia yang umum Allah itu tidak boleh terlihat lemah betul gak Allah itu tidak boleh terlihat mengalah iya jadi boleh terlihat sedikit terlepas daripada itu tunggu bahasa bentar apa jangan kepanjangan bro aku lembut dengan maksud makanya orangnya baik Alhamdulillah jadi begitulah kembali orang kembali orang kecil kembali 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 semua turun turun aja turun ialah udah begitu langsung aku kok Tuhan bisa lapar kok Tuhan begini begono begini begono memang betul kita menjadi bahan ejekan bahkan Paulus bilang seperti itu mereka menjadi bodoh karena memberitakan Injil Injil yang diberitakan apa Tuhan yang mati Kristus yang mati bagi dunia tidak bisa diterima itu bagi orang Yahudi pun tidak bisa karena Mesias yang akan tunggu adalah Mesias yang perkasa mesias politik bang udah dulu bang izin dulu bentar anak orang dimatikan dihina tersisa di tiang salib diikat dipaku ditombak lambungnya itu untuk menebus dosa ini kepercayaan bodoh atau kepercayaan cerdas ini yang saya mau jelaskan nanti sudah diakui bodoh sudah diakui bang handi sudah diakui kami mengakui kami bodoh bahkan dunia mengatakan kami bodoh tetapi apa Alkitab mengatakan injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa tetapi adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan kenapa karena melalui kematian Yesus yang terhina itu maka maut dikalahkan kematian dikalahkan Yesus bangkit bangkit dan dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak menjadi raja dan penguasa atas segala-galanya yang kelihatan bodoh menjadi cerdas yang bodoh menjadi kuat terbalik jadinya ceritanya kalau bodoh bodoh aja udah kalau kamu cuma bilang Yesus mati dikubur tidak bangkit bangkit sampai hari bodoh masalahnya bangkit bangkit maut ingin bicara sebentar itu Yesus menurut anda itu bangkit sendiri atau dibangkitkan nah ini pertanyaannya lain lagi bro ya karena kamu bangkit coba bangkit itu dulu poinnya kamu udah paham makna bodoh disitu ya udah makna bodoh itu artinya gak cerdas kamu ini karena menuhan kan orang yang mati di tiang selanjutnya lakui bahwa mereka bodoh itu karena kebenaran versi kristen tapi kemudian itu adalah sesuatu keadaan yang memang paulus sudah pahami kedepannya akan seperti ini karena ajaran yang diajarkan itu seperti yang diterangkan oleh saudara kita mana ada Tuhan mati dan seterusnya nah yang jadi permasalahan sekarang ini ketika keadaan kebodohan ini bertentangan justru dengan hikmat yang datang yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi misalnya di Amsal 1 Amsal 3 Amsal 6 Amsal 8 Amsal 9 kemudian di dalam Amsal 10 itu semua bercerita tentang kecerdasan dan kemudian cemo'o Tuhan terhadap orang-orang yang bodoh ini coba saya kasih sabar 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 di dalam Amsal 1 di dalam Amsal 1 disitu jelas dikatakan di nomor satunya baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Amsal 3 nomor 35 orang yang bijak akan mewarisi kehormatan tetapi orang yang bebal orang yang bodoh akan menerima cemo'o Amsal 6 nomor 6 hai pemalas pergilah kepada semut perhatikan lelaku yang jadi bijak kenapa kemudian Tuhan memberikan gambaran seperti ini karena kebodohan itu adalah sesuatu yang dihinakan di mata Tuhan Amsal 5 nomor 23 ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya ia besar ia cesat jadi kalau Paulus bangga mengajarkan kebodohan di kitabnya orang Yahudi kebodohan itu menyebabkan orang itu mati Amsal 12 23 orang yang bijak menyembunyikan pengetahannya tetapi hati orang yang bodoh menyeru menyerukan kebodohannya nah sekarang anda menyerukan kebodohan sendiri Amsal 13 16 orang cerdik bertindak dengan pengetahuan tetapi orang yang bodoh membeberkan kebodohannya ini satu keadaan yang Paulus sudah ngatakan bahwa ya memang harus begitu keadaannya jadi kalau saudara hari ini ditemukan dalam keadaan seperti yang anda terangkan itu maklum satu lagi Amsal 14 18 mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik tetapi orang yang bodoh ditipiu oleh kebodohannya sendiri ini bahaya ini ini kalau anda bangga di dalam kebodohan yang diajarkan oleh Paulus yaitu hak anda sendiri tetapi ketika anda berhikmat belajar tentang Amsal maka anda akan mendapatkan bahwa manusia yang bodoh itu sebenarnya dibenci oleh Tuhan terakhir siapa lekas naik darah berlaku bodoh tetapi orang yang bijaksana bersabar orang yang berpengalaman mendapat kebodohan tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan jadi bodoh itu lawan katanya adalah pintar cerdas bodoh itu jahil seperti itu silahkan sebentar bang Jumah ini tadi ada typing di bawah bang Jumah mau rehat mungkin habis maghrib baru video ini dia katanya mau mualah tapi dia bilangnya gini saya mau belajar islam terus typing typing terus belajar islam nah ada yang bilang ngetek kalau mau itu minta sama bang juma lalu dia mengetek bang Jumah jadikan aku muslim saya janji mau belajar gitu habis maghrib habis maghrib kalau mau bang Jumah mau rehat iya ini mau maghrib ini jadi saya pamit sementara teman-teman terima kasih atas atas ini mohon iya mohon maaf ketika ada kata pak pendeta makanan rohani mohon maaf pak ya atas kehilapan saya tadi mohon maaf baik sebenarnya gak kilap sih jujur sih bang terima kasih atas ilmunya atas pengetahuannya dan waktunya bisa aja oke terima kasih semangat suri salam penjelasan saya saya dengarkan bang saya dengarkan silahkan bang Jumah tetap disini cuman dia mengomong itu mengakhiri live youtube teman-teman nah ini ini bang Jumah saya kasih tahu yang typing di bawah tadi kalau memang benar bang Jumah itu disana udah jam 6 disini kita baru jam 5 berarti habis maghrib kita baru bang Jumah selesai disini berarti jam 6 jam 6 kan kita udah selesai maghrib nih nah bang Jumah udah selesai juga maghrib dia udah jam 7 sih disana pokoknya habis maghrib jam 6 sini pening aku kasih tahu jamnya oke lanjut bang Hati silahkan oke saya sekarang ya oke jadi begini yang diungkapkan oleh bang Jumah tadi itu berbeda dengan kebodohan yang diceritakan di Korintus tadi ya itu bukan bodoh secara kelakuan bukan bukan perilaku kita yang bodoh tapi apa yang kita percaya yang seolah bodoh dalam pandangan bukan kelakuan kita orang kristin itu pintar pintar bro cerah serdas ya moralnya tinggi etikanya tinggi jadi bukan perilaku yang bodoh disitu tetapi apa yang kita percaya dan itu pun dalam pendangan siapa pendangan dunia karena apa memang dalam pendangan dunia ini Tuhan itu gak boleh lemah Allah yang maha kuasa itu gak boleh menjadi manusia katanya dan sebagainya dan sebagainya tetapi apa yang dikatakan oleh Injil kebodohan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa kenapa karena mereka tidak mempercayai kematian Isus atas kisah di report aku juga erat biasanya bang juma standby lho itu di bawah main report naik lagi konteksnya bukan masalah kecerdasan pak udah mau maghrib begini pak menurut anda saya terusin dulu saya tanggapi dikit saya tanggapi dikit saya terusin dulu sedikit oke jadi terusin pak pendeta jadi yang dibacakan ayat-ayat tadi oleh bang zuma itu beda itu dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam perilaku dalam tindakan tapi yang menjadi bodoh dalam konteks korintus itu adalah tentang apa yang kami imani dan itu pun dituduhkan oleh dunia kepada kami dan kami menerima itu kenapa kami menerima itu karena kami tahu dengan kematian isus itu itu menggantikan kami sebagai orang berbicara halipun ini deh aku ngomongin ya sabit sepanjang kali yang mau malam nanti jam 7 jam 7 jam 7 kita karena jam 7 kita jam 8 bang jumat jam 7 habis Allah bisa jemang jumat ya beter bang otetip panjang kali kotbannya jam 7 jam 7 jam 8 di bang jumat jam 7 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 boleh saya closing statement silahkan silahkan kalau mau belajar kalau mau belajar kitab suci alkitab ikut di live saya makanan rohani sehat dan kejadian sampai kitab wahyu oke yang mau belajar terima kasih selamat sore oke siapa lagi kamu pajang banget kamu kotbah yang promo promo dulu yang mati yang mau masih jam 7 di sini aja 7 oke siapa lagi pak bangal bangal lama kali boleh lah begitu harus silahkan 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 karena di pun ada bang sidik juga bang sidik bangal itu lama magribnya satu jam lagi yang mau sholat silahkan tapi kan di sini penontonnya masih banyak jadi begini seulang lagi konteks yang dibicarakan bang sumat berbeda dengan apa yang dikatakan kalau berbeda yaudah selesai udah kenapa bang cuma baru dibahas tadi bang cuma ada ngomong udah lah pergi gimana sudah jadi orang krisen itu dikatakan bodoh itu yang berpendapat seperti itu lagi orang yang bercuti beringat tadi ada mikana ada bang cuma pasti masuk dia udah dimasuk ke dalam mungkin karena jaringannya gak ketarik akhirnya dia keluar gitu pada jalan sudah dalam mungkin mau diskusi atau gimana biar cepat lari nurusannya orang dari tadi lama kali udah selesai jangan-jangan diturupsi dulu jangan tertentu kalau terbicara tuh begini apa ya gini contoh berbicara nih 15 menit begini saya tidak setuju dengan Bang Jumai kata pendapat saya begini dididik selesai gitu gitu loh bicaranya Pak ya enggak boleh begitu dong ya Bapak ini enggak boleh emrling secangkul tetap gitu dokter saya satu menit dokter ya sebelum saya maghrib dokter iya selesai kan yang tadi itu tapi akan jadi gini harus dijelaskan bentar-bentar Pak ototik saya satu menit saya satu menit saya klosik ini saya mau sholat tapi saya di atas jadi gini ternyata silsila 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 yang disusun oleh Matius dan Lukas tidak bersambung kepada Yesus mereka berdua menguraikan silsila yang menurunkan Yusuf suami Bunda Maria bukan silsila Bunda Maria sendiri padahal Yesus adalah putra Bunda Maria yang penawan itu bentar-bentar lahir dari kekuasaan sang pencipta dan sama sekali tidak ada hubungan darat dengan Yusuf meskipun Yusuf suami Bunda Maria namun menurut keyakinan Kristen Yusuf sama sekali tidak melakukan hubungan bandanya dengan istrinya sampai putusan sang pencipta itu yang mulia lahir dan Yusuf itu bentar-bentar-bentar pasangan potong sini orang-orang itu Aduh kenapa anda bisa mendengarkan baik jadilah pendengar yang baik Kenapa sih ya saya kan mau bicara dari tadi ya kalau anda mau bicara silakan buka komal sendiri Anda bebas bicara 70 hari 70 malam Hai yang lalu capek lagu ya kami saya sendiri jarang bicara loh disini saya mendengar anda lebih banyak banyak loh saya hitung durasinya saya belum telah saya hitung durasinya disini ada dua jam anda pakai satu jam setengah yang lain dibagi-bagi loh Astagfirullah ya langsung jadi anda stempe dulu lagi bicara kok kali gue nggak ngomong sepanjang itu ya udah mau bicara orang gantian dulu pasti mau bicara ya udah ini aja penekanan aja penekanan oke penekanan ya iya iya seperti tadi seperti saya closing saya sholat dulu nah terus Matthew sendiri mengakui hal ini dari mati satu mati satu nomor dua lima dan tidaklah dia menyatu dengannya sampai melahirkan putra laki-lakinya Oke seperti itu ya makanya Bapak harus bawa data kalau diskusi gitu loh oke eh dokterandi saya izin sholat dulu ya host tapi saya di atas nanti kita bahas tentang sisila Yesus orang lagi ngomong yang ngomong terus Hai iya kan dia nanya berapa dokterandi saya jalan anda dia Assalamualaikum Ustazullah Oke saya kesimpulannya bisa juga mau turun lah kalau begitu saya kesimpulan dulu ya udah nggak usah kesimpulan turun aja iya saya kesimpulan di di room yang lain aja ada bang rasid nih Halo bang rasid apa kabar ya udah udah pak Bang Ali belum bicara saya belum bicara dari tadi ngomong jadi tadi konteks yang dibawakan Bang Zuma itu adalah kau udah abang cuma kusah didangkapi udah apa yang dikatakan di korentus aja closing itu berbeda udah enak kan closing di bawah ya disitu bicara lah sendiri di bawah Wih Pak Jul lagu dari mana Pak Jul tempat selamat sore ikat sitohang agama Pak jadi saya dulu jangan dulu dia jadi saya dulu ada suaranya jangan lulus salami orang yang baru masuk Boesti kalau topik belum kelar biarin aja dulu dia Bang Ali udah Bang Ali Bang Ali udah nanti-nanti saya terakhir set udah udah mau udah mau ditutup ini buka season baru ya oke 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 jadi begini saya ini closing statement ya dari pembahasan tadi saya ingin menekankan dari sisi bahwa seluruh aduh seluruh para nabi itu adalah muslim satu yang kedua bahasa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para nabi adalah bahasa Arab ya sedangkan bahasa-bahasa yang berkembang maupun pembahasan dipakai dalam alkitab-alkitab yang lain itu adalah bahasa pasaran bukan bahasa wayu dan firman Tuhan sehingga tidak bisa dijamin kebenarannya secara otentitikas secara benar gitu tidak bisa dibuktikan begitu walaupun di dalamnya ada mungkin kebenaran tapi bukan direct bahasa Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya atet nah terus satu lagi yang terakhir kita harus membedakan yang namanya Bani Israel dengan Yahudi Bani Israel adalah anak keturunan Isha Yaqub ya dari Nabi Ibrahim AS salam nah sedangkan Yahudi adalah orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka kemudian mengaku-ngaku itu sebagai Torah sehingga di dalamnya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan diantaranya yang adalah menghilangkan sisila Ibrahim yang seharusnya dari Irak dari Arab ya Nah mungkin itu sebagai closing statement jadi kita berbangga sebagai muslim tetap suarakan kebenaran Al-Haqq suarakan tawhid kepada seluruh manusia semoga oten berbahagia dan bisa menerima kebenaran datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau saya menutup to the point menurut pendeta otentik dan pendeta Supardi Tuhan menjadi manusia manusia itu disiksa dimatikan dihinakan di tiang salib menembus dosa manusia itu adalah hal yang bodoh sebagaimana tertulis di Roma 14 nomor 9 begitu dong kalau menutup terima kasih buat semuanya salam buat semuanya apabila ada kata hilap mohon dimaafkan YouTube saya tutup dulu Hanis Lebes Channel terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Hai Waalaikumsalam Oke kamu itu ini abis kamu blokir ya Hai apa kirain kamu blokir siri sandul enggak oke selamat sore Ichan sitohang Ichan sitohang salamin dulu nampak judul yang baru masuk itu lagi chat toang pusapa Oh malah malah turut Bang tolong bang buat kameranya yang mengganggu tuh Oke selamat sore Bang Ruby mbak ruby-ruby itu mbak halo selamat sore agama mbak saya Kristen Ibu Oke itu tadi naik tapi dia turun bersempat saya ngomong Iya saya sudah dari tadi Iya mabuk tadi kan ngomong satu-satu dulu biar enggak kroyokan sih naik lagi Oke silahkan ini bu Bu boleh kasih masukkan ya ya masukkan berapa Bu masukkan satu silahkan Bu boleh silakan boleh nyantai aja Bu belum diskusi kok nyantai aja kenapa nyantai aja silahkan belum diskusi ya ya maksud saya kan saya memang belum lama ya main tiktok cuma sering lewat apa namanya di room-room siapa berada saya lihat gitu cuma maksudku dalam perdebatan ini memang kalau mau cari kebenaran itu memang apa ya susah karena kan masing-masing pasti punya prinsip Oh ini saya benar ini saya benar gitu kan enggak akan temukan sampai kapanpun karena enggak akan bisa gitu cuma maksudku dalam dalam diskusi tuh harusnya masing-masing tuh bisa nahan diri gitu maksudnya mendengarkan dulu itu apa yang dikatakan dari pihak misalnya dari Kristen dari muslim jadi nggak nggak semrawut yang satu-satu baik dikitanya kan mendengarnya tuh enggak enak banget terus nanti ya makin dalam membahas Alkitab atau cuma saya gini yang disini kok yang dibahas itu tentang Alkitab terus gitu maksud saya tuh harusnya ada gantian jadi nanti pas udah diterjemahkan gini-gini nanti ujung-ujungnya tuh menghujat padahal kan enggak ada hujatan Tuhan Yesus Assalamualaikum warahmatullahi kalau kita sebagai pengikutnya itu kadang memang merasa sedih ujung-ujungnya tuh ada yang menghujat walaupun Tuhan Yesus terlihat lemah itu beliau punya kuasa loh maksudnya dan saya sedih maksudnya bergantian Bu ya sudah poin bu sudah poin-poin-poin aja kalau bicara begini ya Bu ya maksud saya gini Bang maksudnya kalau disini situ karena mau kasih kesempatan jangan mau egois menangnya sendiri terus ujung-ujungnya yang saya nggak iya setuju setuju saya bu jadi gantian ya bu gantian bu ibu ini udah dikasih kesempatan gantian ibu panjang banget gitu loh kalau begini kasih kesempatan ya gini bicaranya Bu ya gini bisa berbicaraan itu poin nih kami muslim tidak pernah menafsirkan Bible anda kami hanya membaca apa adanya iya bersesai begitu semakin dari caranya kita bisa walaupun hanya cuma biasa saya contoh saya kasih contoh semuanya saya kasih contoh ya Bu saya kasih contoh saya kasih contoh ya Roma 14 9 kami bodoh karena Kristus saya bertanya siapa yang membuat kami bodoh gitu doang tinggal dijawab jawabannya kan sudah dijelaskan dengan Bapak pendeta siapa tadi memang tapi saya bertanya kan begini pertanyaannya ya siapa yang membuat anda bodoh tinggal sebut nama bukan kamu salah dong begitu saya baca lagi saya baca lagi saya baca ya ini dengerin saya baca nih sebab untuk besok sore sore Roma 14 9 kami bodoh karena Kristus the indolanya-indolanya kami pertanyaannya apa langsung turun aja Bang Wan bin ganggu taruh kami bodoh karena jangan diturunkan itu ambil saya itu sti habis dia gangguan nggak apa-apa nggak apa-apa kami bodoh karena Kristus pertanyaan saya siapa yang membuat kami bodoh iya itu jadi gila Bang maaf itu kan apa dunia memang mengandung seperti itu orang Kristen itu buat saya nggak nanya itu saya nanya siapa yang membuat kami bodoh loh itu loh ya iya kan dijelaskan itu kan pandangan manusia dia sebutkan dulu siapa baru jelaskan bisa begitu handi kamu deh menggirim jawaban orang saya baca lagi berdiskusi saya baca enggak bisa berarti Anda nggak mau menjawab panjangin kamu menggirim orang menjawab sesuatu keinginanmu nggak iya saya justru ini bukan sesuai dengan keinginan saya sesuai apa yang tertulis sesuai apa yang tertulis turunin dulu nih Nah ini kan yang saya kasih masukkan saya baca lagi ya Bu ya saya baca nih ini data ya saya baca ya saya baca nih abang jangan menangis 1-1 korintus tempat nomor 10 saya baca ya enggak saya nggak nambah saya nggak kurangi saya tidak tambah saya tidak kurangi kami bodoh oleh karena Kristus pertanyaan sahabat ya siapa yang membuat kami bodoh nah gini Bang gimana sekarang saya boleh bicara enggak nih contoh misalnya saya nggak usah contoh tinggal jawab loh gimana bisa menjelaskan kalau nggak dikasih contoh saya ulang ya saya ulang ya saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih 1 korintus 4 nomor 10 kami bodoh oleh karena Kristus pertanyaannya siapa yang membuat kami bodoh saya sendiri contoh nanti-nanti-nanti kamu tiap hari itu yang kamu bahas begitu gini lho Bang gini sejak dibati-bati baca baca gimana gimana bisa diskusi kalau Abang juga ngomong terus dan egois nggak mau kasih kesempatan orang lain gitu mau menjawab coba ulang pertanyaan saya bu iya kan gini apakah itu Paulus seolah menganggap dirinya bodoh coba ulang pertanyaan saya iya saya tahu maksudnya itu Pak ya coba pertanyaan saya diulang supaya ibu ngerti pertanyaannya kalau dia bisa udah biar aja skip aja yang lain aja nggak bisa nggak bisa saya tahu ibu nggak usah jawab ibu nggak usah jawab ibu-ibu coba ulang-ulang saja ulang saja pertanyaan saya nggak usah ibu jawab saya ulang ya saya ulang nih kami jawab selalu kami bodoh oleh karena kristus pertanyaan saya siapa yang membuat kami bodoh ibu nggak usah jawab pertanyaan saya aja yang diulang silahkan dirinya dari dari terangkan pendeta itu Andi kamu nggak nyimak kamu diam dulu kau saya nggak ngomong sama kau diam dulu kau makanya dengeri itu yang dimaksud Paulus saya nggak minta ibu menjelaskan saya minta ibu mengulangi pertanyaan saya ya kok eh ini menjelaskan gimana berarti anda nggak ngerti pertanyaan anda mau menjawab berarti salah dong makanya itu itu kan pertanyaan abang mau saya jawab jelaskan coba pertanyaan saya yang menuju jawab coba ulang pertanyaanku menjadi bodoh karena kristus kan itu menurut Paulus kan pertanyaan saya siapa yang membuat kami bodoh ya itu makanya saya jelaskan ya siapa lah itu gini loh maksud Paulus kalau mau dijelaskan keluar itu karena saya berkaya Yesus itu kan menurut pribadi dia dan orang lain anggapannya bodoh tetapi di mata Tuhan itu nggak bodoh justru karena pinter gitu loh karena Bang tidak ada kata pinter sini Bu ya begini-begini Bu maksud Bang Indi itu Bang Indi cuma mau nyampaikan bahwa dia tidak menafsirkan Bu begitu loh Bu alat apa adanya begitu lebih pengamat orang Islam itu terhadap orang Kristen itu bodoh tapi perhatikan orang Kristen jadu ya bukan kami yang ngomong loh tertulis lu ya ini yang pengen Tertulis tertulis loh itu bukan kami lho tertulis tapi ya memang menandai itu orang itu artinya disini itu artinya disini anda anda ini kesikat miring dengan data sendiri gitu loh iya makanya jelas dicelaskan kamu enggak emang menyakitkan bro jadi orang Kristen itu menyakitkan karena datanya bisa anda bisa baca apa-apa menerima pengaman anda kamu yang itu yang dibilang bodoh ibu kamu nya loko kamu ini ini kan ini gak begini begini maksud Bang Indi itu menegaskan bahwa sebagai muslim itu nggak pernah menafsirkan Alkitab itu apa adanya begitu saja sebenarnya jadi jangan diperdalam makanya makanya kalian tertipi tinggal karena ini ini penyebar berita baik ini tidak punya ilmu ini lagi turunin aja turunin kemarin ngerocok semulis bapak-bapak satu kagak bu beste kalau udah ada satu-satu dulu kalau kan bapak-bapak membahas ayat itu kan makanya saya tidak membahas bu saya tidak membahas membahas itu artinya berpendapat saya hanya bertanya saya ulang lagi saya baca tidak ada satupun yang saya kurangi kami dengerin dulu bu kami bodoh oleh karena Kristus bertanya pertanyaannya adalah siapa yang membuat dikit makanya ibu dengerin dulu dong beretika lah ini etika ibu Bang 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 ibu ini enggak paham poinnya apa maksudnya ayat itu ada maksudnya enggak main dibaca terus apa enggak maksud saya ini enggak mengertikan saya hanya bertanya ya makanya dikasih tahu kalau ya pertanyaan saya adalah saya ulang sekali lagi kalau enggak dikasih tahu jadi bahan olok-olokan ibu ruby ibu ruby ibu ruby kalau ngomong terus ibu nggak akan paham kalau Bang handi meminta ibu ruby silahkan jelaskan ibu jelaskan kalau Bang handi nanya pertanyaannya ibu jawab bukan jelaskan begitu ibu nanti ada waktunya ya saya ulang ya Kak dengerin bu gantian ya saya ini dari tadi tidak pernah membahas Bible anda saya membaca saya baru saya pertanyakan jadi jangan mengatakan kami mengolo-olo kecuali saya gantian bu gantian dulu ya kecuali saya membahasnya saya enggak berani membahas Bible ibu bukan kapasitas saya oke makanya saya tanya dulu ulang dulu dengerin dulu baik-baik dengerin Hai kami bodoh oleh karena kristus saya bertanya sahab siapa yang membuat kami bodoh siapa sebutkan dulu itu siapa baru alasannya apa Hai menuluh paham bahasa Indonesia ya paham ya silahkan apa enggak mau dijelasin nah silahkan apa Nah itu kan yang dimaksud Paulus nih siapa ini saya nih diri saya itu seolah-olah berduh percaya Yesus padahal sebanyak kan itu karena sebenarnya karena pintar dan menurut dunia kita nih dianggap bodoh Bang memencarai katanya Tuhannya mati ginilah dianiaya siapa bu siapa bukan saya sering Bang dari ini teman-teman saya ada bukan ini lho bu siapa yang membuat anda bodoh siapa ya kadangkan kadangkan pikiran sendiri tapi dihancurkan sesuai yang tertulis aja jangan ditambahkan saya baca lagi nih kami bodoh oleh karena kristus pertanyaannya siapa yang membuat anda bodoh diri sendiri dan orang lain kristus disini maksudnya apa ya itu kalau kristus yang dipercayai membuat anda kita gini yang membuat anda ya seolah itu saya merasa bodoh padahal dia berarti kristus membuat anda boh Oh tidak nah ini waduh 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 saya baca lagi nih orang kami bodoh oleh karena kristus artinya anda bodoh boh karena kristus jelas tobas Indonesia nya tapi dibuat pinter kan bukan ada kata pinter sini enggak ada kata pinter loh lihatannya kenyataannya aja Bang itu nama-nama ini namanya anda nama sendiri bukan nama sendiri itu menurut ada kata pinter bu coba ambil baik beli bukan disitu saya menjadi bodoh percaya Yesus padahal sebenarnya dibikiruat pinter kalau Alkitab itu Bang harus tidak tidak ada kata kata pinter bu coba ada kata pinter Alhamdulillah wakbar harus di tahu artinya apa ibu rubi ibu rubi ibu rubi ini kalau ditanya kalau ditanya ibu rubi udah makan ibu rubi nggak jawab udah atau belum ibu ibu rubi nggak jawab begitu ibu rubi tuh kenapa saya nggak makan karena tuh ibu kayak gitu tuh kalau ditanya ibu rubi udah makan sebab saya nggak makan sebab tindasin secara ini nggak ngerti harus dikasih ibu 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 coba ibu jawab dulu baru di ibu rubi punya bebel nggak di rumah begini aja coba buka dulu bu coba buka dulu deh yang jangan sampai buka